Mungkin. Untuk semua persetan, sudah kamu bersyukur hari ini? Ya, Alhamdulillah kalau sudah bersyukur ya. Nah, kenapa kita harus selalu bersyukur? Kita meminyak bahwa banyak yang Allah berikan kepada kita. Banyak pertolongan Allah yang terulurkan kepada kita. Cuma, apakah kita pernah merasakan bahwa itu adalah karunia? Apakah kita akan mengeluhi terus? Apakah kita akan tidak terkuat dengan kehidupan kita? Betapa banyak nikmat Allah yang kita telah berikan kepada kita semua. Seperti di urman dalam Al-Quran. Bahwa Allah menciptakan semua seluruh muka bumi ini dari langit dan bumi adalah untuk hamba-hambanya. Jadi, disitulah kita mewarnai dengan rasa bersyukur. Bersyukur melalui set-top. Kita coba, kita rasakan, kita duduk dengan relax. Kita tenang, kita tarik nafas pelan-pelan. Kita katakan, set-top kita. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah hari ini. Saya diberikan kesehatan tubuh dan jiwa saya. Dengan kondisi saat ini, saya melihat bahwa banyak orang panik, banyak orang cemas, banyak orang khawatir. Nah, itu adalah bentuk rasa kekhawatiran kepada kita bagaimana kita ini tidak maksimal untuk mensyukuri apa semua yang kejadian ini. Kita tahu semua makna hidup, semua kejadian itu Allah berikan. Karena Allah punya maksud buat hamba. Nah, kita lihat. Kita bersyukur lagi disitu. Ya, untuk slide selanjutnya. Kita jadilah hamba yang bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Yang kemarin-kemarin kita tidak bisa menghitung hikmat Allah. Dengan bersyukur itulah kita bisa mempunyai ketenangan hidup, rasa nyaman, bahagia. Susah. Lampaan bersyukur? Gak apa-apa, penting gak berisik. Panas, Pak. Selanjutnya, lampaan bersyukur? Tuh, hamadu kirim. Di dalam bersyukur itu, Allah sudah janjikan. Kalau kita selalu bersyukur, nikmat kita akan ditanggap. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Apapun kejadiannya, kita bersyukur dengan sepak-sepak kita. Ya Allah, misalkan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah berikan nafas hidup saya yang bangun tidur, kita bersyukur. Karena kita diberikan kesempatan untuk tidur. Diberikan kesempatan untuk lebih berkarya. Diberikan kesempatan untuk bisa melakukan aktif. Ini ada, ini gak tahu. Seperti pohon. Perikan buahnya pada setiap musim. Dengan seizin Allah. Yang mengatakan umpam-umpamaan untuk manusia setiap masa ingat. Allah akan mengingatnya, dan kita akan bersyukur kepada Allah. Next, lanjutnya. Beberapa dari firman Qur'an baginya untuk kita bisa selalu bersyukur. Dan ada satu firman Allah yaitu, apabila kamu bersyukur atas nimat yang aku akan mendamahkan nikmat kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmat itu, maka ajarku sangat peduli. Kita evaluasi lagi dalam hidup kita. Apakah selama ini kita sudah bersyukur? Apakah kita mengeluh terus dengan hidup kita? Apakah kita tidak merasakan nikmat yang akan diberikan Allah? Dan dengan bersyukur itu, kita akan mempunyai jiwa yang tenang, bahagia. Timun kita juga akan bisa lebih meningkat. Kita berusaha untuk tubuh kita lahir, batin, sehat, buat laki. Ya, selanjutnya. Orang yang kurang bersyukur, merasa begitu berat hidupnya. Dia bandingkan dengan orang lain, orang yang senang. Padahal mungkin bisa melihat ada orang yang lebih berat hidupnya. Orang yang tidak bersyukur akan selalu mengaluh. Dan mereka semakin lupa untuk bersyukur. Di mana mereka untuk mendapatkan sehat, sehat jiwa, sehat badan. Sulit untuk orang yang tidak melakukan bersyukur. Apapun kejadiannya, saat-saat ini mungkin sangat berat. Tapi ada hikmah dibalik semua itu. Mungkin yang belum-belum berkumpul, sering berpergian, jarang berkumpul dengan keluarga. Saat inilah kita bersyukur. Kita ada di rumah terus, kita ada berkumpul. Ya, coba kita lihat bagaimana beberapa rasa bersyukur kita. Mampu ada di bersyukur. Next, untuk selain selanjutnya. Rasa bersyukur itu merahakan emosi yang positif. Karena di situ akan mengalir sesuatu. Aliran ke dalam tubuh kita, sel-sel tubuh kita akan lebih berenergi, lebih positif. Dibandingkan dengan orang yang mengeluh, mereka akan merasakan kepedihan, kesakitan. Tapi yang berkip positif, dia akan merasakan rawat mukanya lebih bahagia, lebih berseri. Akan terpancar dari seluruh muka dan tubuhnya. Dambak dari bersyukur. Itu merasakan kebahagiaan, sehat dan ketanaman. Bisa menghadapi hidup lebih baik, lebih semangat, lebih untuk memiliki bagaimana berkarya lebih baik lagi. Sehingga tubuhnya dipenuhi dengan energi positif yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Kamu kan manusia, orang yang cenderung untuk tidak bersyukur. Hidupnya akan selalu mengeluh, tidak bahagia, dan selalu membandingkan hal-hal yang kurang positif. Kita terus bisa berlatih dengan serta kita bagaimana setiap saat kita melihat sesuatu, gambaran, rasa, suara, kita dipikir untuk selalu positif. Bahwa sesuatunya pasti ada nikmat di dalam hal-hal yang mungkin kita kurang mengenai. Banyak hal yang mungkin kita selama ini hal yang buruk yang kita harapkan. Kita misalnya, contoh, pengalaman saya secara hidup, saya dulu tidak suka Jakarta karena saya orang Bandung. Menurut saya, Jakarta itu sesuatu hal yang kota yang terlalu padat, panas, dan hal-hal yang kita menyenangkan. Tapi saat ini saya sangat bersyukur. Ternyata Jakarta ini adalah banyak hal yang hijrah saya dalam hidup saya lebih baik. Nah, makanya hal yang saya sampaikan, menurut kita buruk belum tentu, menurut Allah itu buruk. Malah mungkin lebih baik. Menurut kita baik belum tentu, menurut Allah itu baik. Mungkin ada hal-hal yang Allah tahu hamba yang terbaik buat hamba. Berusaha untuk membantu orang lain dengan jalan bersyukur. Hidup kita akan lebih bermakna, berwarna. Bagaimana orang yang bersyukur itu senantiasa dikelilingi dengan sel-sel yang positif, energi yang positif. Dan kita akan merasakan hal yang lebih nyaman di tubuh kita. Next. 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 Selanjutnya. Jadi, hal-hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghilangkan septok negatif kita, septok yang memberikan kepada kita kekecewaan, yang membuatkan ketidakkuasaan. Dan saat kita septok, kita bahkan menurut kita. Nah, kita paslah. Dalam-dalam, dari hidung, keluarkan dari mulut. Kita taik nafas, ya Allah. Terima kasih apapun yang Tuhan berikan kepada kita mbak ini, ya Allah. Yang diberikan, ya Allah. Sampai saat ini saya masih sehat, ya Allah. Saya masih bisa berkumpul dengan keluarga. Saya bisa melakukan aktivitas. Walaupun sekarang di rumah, ya Allah. Tapi banyak hal-hal yang saya bisa lakukan. Saya lebih bahagia karena saya bisa berkumpul dengan keluarga. Saya bisa melakukan apapun yang di rumah. Mungkin sebelumnya kurang suka baca buku, karena kesibukan tidak bisa buku. Mungkin yang baca selama Al-Quran-nya akan lebih banyak. Mincat ini. Ya, selanjutnya. Selanjutnya. Dengan bersyukur, kita bisa melakukan hal-hal pun dengan hati ringan bahagia. Kita pikirkan dalam barang bawah sadar kita bahwa bersyukur itu ada sesuatu hal yang positif. Yang memberikan energi kepada kita hal-hal yang bisa memberikan semangat. Hal-hal yang kita selalu merasakan kebahagiaan. Anda seseorang yang melihat kita dengan penuh bahagia, wajah kita yang sumbernya, wajah kita yang enak dilihat. Itu akan menyebabkan banyak silaturahnya. Selanjutnya. Ibu-ibunya enggak ada suaranya. Iya. Saya mau ikan seletnya, mungkin ada ambatan dengan selet baru. Jadi mungkin kalau kita ulangi lagi dengan sepok pikiran bawah ke kita, kita buka gerbang pikiran bawah sadar kita dengan hal yang positif, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengarkan, itu akan menjadi suatu pemikiran di dalam alam bawah sadar kita bagaimana mengakses ke alam bawah sadar kita, perilaku kita dengan sepok. Jadi yang muncul perilaku yang positif adalah karena ada sepok positif. yang muncul perilaku negatif adalah sepok kita yang negatif. Jadi kita harus berhati-hati dengan sepok. Mulai saat ini, banyaklah kita dengan sepok bersyukur. Karena banyak bampaat yang kita rasakan dengan bersyukur. Banyak hirman-hirman Allah dalam Quran. Bagaimana hamba yang bersyukur? Allah banyak janjikan. Penikmatan yang bertambah, rejiki yang ditambah, dan tubuh kita juga berinteraksi dengan sel-sel tubuh yang lebih sehat. Karena energi kita dihasilkan dari sepok kita, pikiran kita, kata-kata kita di dalam hati. Jadi kalau kompita afirmasi yang berulang-ulang, bahasa sehat, saya bahagia, saya nyaman. Dan itu yang terjadi, nanti akan mengunculkan sesuatu yang luar biasa dalam tubuh kita. Sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang mewarukan ketenangan. Sesuatu yang memberikan semangat hidup kita untuk berkarya, untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya masih sebenarnya ada select bagaimana kita bisa memberikan motivasi untuk sepok ini jadi cobalah kita katakan. Terima kasih. Ya Allah, bahwa hari ini saya kita diberikan semuanya tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Ya Allah, jadikanlah hamba ini orang yang bermanfaat, bisa menebar kebaikan, yang lebih banyak lagi. Bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, Ya Allah. Dengan ini saya bisa menyempurnakan rasa syukur saya dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Ya Allah, terima kasih atas semua koloniamu, Ya Allah. Terima kasih atas segi yang kau berikan kepada hamba ini. Itu salah satu bentuk sepok. Kita bisa lakukan terus setiap hal-hal yang kita dapat. Saat kita kurang nyaman, berikanlah kekuatan kepada tubuh kita. Itu mungkin untuk materi saya. Mudah-mudahan. Nah ini sudah muncul. Kalau bisa, ayo kita lakukan bagaimana kita salah satu sepok positif untuk bersyukur. Dan saya katakan, Terima kasih Allah atas kesehatan tubuh dan jiwa yang keterima hari ini. Aku yakin dan percaya kesehatan tubuh dan jiwa yang aku miliki hari ini adalah caraku untuk menyemurkan rasa syukurku. Aku layak dan pantas untuk mendapatkan kesehatan ini. Sebab dengan tubuh jiwa yang sehat, aku bisa menebarkan banyak mampuat, kebaikan, ibadah semakin rajin, dan percaya lebih banyak lagi. Terima kasih Allah untuk hidup yang luar biasa hebat, indah menajukannya. Amin ya Rabbani. Itu salah satu sepok positif untuk kita bisa bersyukur. Demikian mungkin yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada segala kekurangan karena kesimpulan hanya menikah Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa membuat hidup kita lebih tenang, lebih nyaman, dijauhkan dari segala ketakutan, kecerdasan, kekhawatiran. Walaupun dalam kondisi saat ini ada virus 19, Ya Allah, mudah-mudahan semuanya ini memberikan kita rasa syukur untuk mendapatkan yang lebih baik. Kita yakin Allah punya skenario dengan harinya Corona. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di sesi setelah ada prestasi ini. Maksudnya Pak Edi, mudah-mudahan walaupun tadi ada jeda agak lama mungkin, itu materi saya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon kalau ada hilap atau ada kekurangan. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak. Semoga hari ini kita semua sehat, tubuh sehat. Amin ya Rabbah Alam. Terima kasih Bu Rika. Amin ya Rabbah Alamin. Terima kasih Bu Rika. Tadi sempat ini ya Bu, sempat hilang-hilang ya file-nya. Karena tadi saya coba mau download file dari Bu Fitri, malah jadi dia enggak terkontrol yang di dalam. Saya mohon maaf peserta semua. Jadi, ini sudah peserta kita sudah bergabung 57. Amin ya Rabbah Alamin. Jadi kita akan lanjutkan ke Ibu Fitri, tapi saya coba upload dulu filenya ya Bu ya. Maaf, download dulu filenya Bu ya. terima kasih ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sampaikan pikiran kita beresonansi dekat tubuh fisik kita pikiran pikiran ini ada dua mungkin yang selama yang kita sadari itu ada satu pikiran sadar dan pikiran yang bawah sadar pikiran bawah sadar inilah yang berpengaruh terhadap yang akan beresonansi dengan tubuh fisik itu jadi kalau mungkin sering ya orang atau ibu saya sendiri gitu ya misalnya dia mengelus sakit kok enggak sembuh-sembuh misalnya saya ingatkan ibu jangan banyak pikiran lalu jawabnya saya itu mikir apa karena apa karena memang yang berpengaruh terhadap sakit ini bukan pikiran yang disadari pikiran yang non-lokal kalau saya katakan disitu ya yang hidden yang tidak disadari nah dalam banyak literatur mengatakan bahwa pikiran bawah sadar ini justru ya yang lebih banyak yang lebih banyak mempengaruhi perilaku manusia ya karena namanya pikiran bawah sadar ya memang tidak kita tidak pernah menyadari bahwa kita punya pikiran-pikiran itu ya namanya pikiran bawah sadar kita tidak bisa menyadari pikiran-pikiran itu nah kalau di apa namanya spiritualitas Jawa itu pikiran bawah sadar itu yang disebut sebagai rosor ya atau menggalih ya kalau orang Jawa bilang itu kan menggalih-menggalih itu kan bisa diartikan merasa atau berpikir atau kalau ada orang Jawa bilang mikir itu kan sebenarnya dia suasana hatinya ya suasana emosinya itu tidak tidak ini ya tidak kondusif semacam itu atau kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya mind ya disebut sebagai mind pikiran bawah sadar itu mind nah kalau tidak disadari terus taunya dari mana taunya ya setelah kita mengalami sesuatu kejadian ya kita baru bisa mengintrospeksi oh ternyata ada kejadian ini berarti kemarin itu yang bekerja dalam diri saya adalah pikiran yang ini semacam itu jadi caranya untuk mengetahuinya ya memang kemudian ini ada pengalaman ada kejadian gitu ya ada kejadian yang kemudian kita bisa introspeksi oh ini ternyata pikiran tak sadar saya membuat kejadian ini saya alami ya nah inilah yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar yang yang nantinya akan apa namanya akan saya sampaikan di sini beresonansi dengan tubuh fisik kenapa begitu ya kenapa begitu di sini saya ambil ya ini dari videonya Bruce Lipton ya yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah sekumpulan sel ya jadi manusia itu terdiri atas 50 triliun sel pada slide yang kedua itu yang slide yang berikutnya nah di dalam setiap selnya itu ada muatan listrik yang positif dan negatif ya kalau di kita ya yang belajar EFT atau yang belajar akupuntur sudah mengenal ini sebagai CI jadi di dalam sel itu ada muatan listrik kalau di dalam tubuh manusia itu ada 50 triliun sel masing-masing selnya itu punya 700 volt masing-masing selnya itu mempunyai 1,4 listriknya maka satu manusia itu mempunyai 700 volt listrik yang disebut sebagai CI jadi CI atau meridian kalau kita yang di EFT tidak asing lagi dengan istilah ini kemudian juga oleh Bruce Lipton itu digatakan secara fisika manusia itu adalah gelombang energi elektromagnetik gelombang energi elektromagnetik itu maksudnya adalah gelombang magnet yang bersatu dengan gelombang listrik tadi jadi manusia itu merupakan susunannya susunan fisiknya itu semacam itu namanya gelombang antara satu dengan yang lainnya itu bisa berinteraksi dalam bentuk vibrasi jadi antara sel satu dengan yang lainnya itu itu berinteraksi dalam bentuk vibrasi atau getaran selain itu selain antar sel juga antar manusia antar manusia manusia satu dengan yang lainnya itu juga berinteraksi dalam gelombang energi elektromagnetik dalam bentuk vibrasi itu jadi walaupun selain antar manusia juga antar kita dengan apa yang ada di sekitar kita itu misalnya di depan saya ini sekarang ada ruang udara ini saya juga berresonansi dengan udara ini karena udara ini juga merupakan gelombang elektromagnetik jadi semua entitas yang ada di alam semesta ini adalah gelombang elektromagnetik yang bisa saling berfibrasi yang bisa saling berinteraksi melalui vibrasi jadi apa namanya ini yang membuat masing-masing sel dalam tubuh itu juga saling mengirim pesan saya dengan hewan misalnya anak saya punya kucing di rumah itu juga bisa berresonansi melalui vibrasi ini atau saya dengan kemarin ini ada cerita yang menarik yang saya sempat berpikir saya tuliskan juga di slide berapa saya tidak sengaja membuka HP membuka HP disitu ada kiriman link dari Pak Edy tidak tahu refleks saya membuka dan ternyata memang Pak Edy sudah stand by kemudian ternyata Pak Edy masih sendirian di Zoom itu masih sendirian ini juga menurut saya ini juga merupakan resonansi ada kebetulan pada saat itu frekuensi saya frekuensi gelombang energi saya dengan Pak Edy itu sama sehingga bisa apa namanya tune in sehingga pada waktu yang sama kemudian terjadi percakapan antara saya dengan Pak Edy di Zoom itu sambil menunggu apa namanya peserta-peserta yang lainnya semacam itu lalu kemudian bagaimana bagaimana pikiran itu bisa mempengaruhi tubuh fisik tadi di dalam YouTube-nya Bruce Lipton itu juga dikatakan bahwa sekarang ini ada alat yang namanya NGG ada alat yang namanya NGG jadi kalau kita selama ini sudah tahu ada alat yang namanya EEG itu kita bisa membaca aktivitas dengan menempelkan EEG itu di kulit kepala tetapi dengan MEG itu tidak perlu menyentuh tubuh itu sudah bisa terbaca jadi ini bukti dari bahwa manusia tadi ini ya merupakan gelombang elektromagnetik bahwa ternyata tidak perlu menyentuh pun alat ini alat MEG ini bisa membaca membaca aktivitas yang ada di dalam otak namanya magnetoenselop karena ini berarti magnet yang untuk encepalografi yang terkait dengan otak semacam itu ini salah satu bukti bukti apa namanya saintifik itu ya ternyata MEG itu membuktikan bahwa tanpa bersentuhan dengan tubuh manusia pun bisa terbaca aktivitas yang ada di otak itu nah ini ya mungkin langsung aja ke slide yang ke enam slide yang kelima kenapa saya menggunakan prinsip fisika kuantum karena saya bukan dokter jadi untuk menghubungkan antara pikiran dan tubuh itu tentu saja saya mempunyai keterbatasan pengetahuan tetapi dengan prinsip fisika kuantum itu walaupun saya juga belum sepenuhnya ahli di bidang ini tetapi saya banyak membaca tentang fisika kuantum ini ketika apa namanya main tadi ketika ada sinyal dari lingkungan ketika ada sinyal dari lingkungan suatu kejadian katakan suatu peristiwa kemudian diterima oleh seseorang dipersepsi dipersepsi oleh seseorang dipersepsi itu artinya disadari kehadiran kejadian itu kemudian akan ditafsirkan oleh pikiran bawah sadar ini pikiran bawah sadar ini akan memaknai apa sinyal dari lingkungan tadi atau kejadian yang dialami tadi sebagai apa sebagai situasi yang mengancam ataukah situasi yang mendukung dia melakukan pertumbuhan ini nah kemudian setelah apa namanya main ini mengirimkan pemaknaan ini ke pusat pikiran kemudian pusat pikiran ini akan mengirimkan pesan lagi ke organ atau sistem organ yang yang sejalan dengan ini tadi penerjemahan tadi ketika diterjemahkan sebagai ancaman maka ini akan menyentuh sistem organ yang akan mengakibatkan hal-hal yang buruk kalau kemudian main tadi menerjemahkannya kejadian itu sebagai sesuatu sistem yang sebagai sesuatu yang mendukung pertumbuhan maka dia juga akan mengirimkan ke sistem organ yang akan mendorong manusia itu melakukan pertumbuhan pertumbuhan demikian kemudian selanjutnya ini ya jadi getaran dari vibrasi pikiran yang tak sadar tadi itu akan menarik entitas-entitas yang ada di alam semesta ini yang vibrasinya jenis disitu saya contohkan kalau orang berpikir pikirannya cemas tentang sakit maka sakit yang akan datang padanya tapi kalau orang berpikir tentang bagaimana caranya supaya saya tetap sehat maka informasi tentang bagaimana menjadi sehat itu yang akan datang kepada kehidupan kita kemudian disitu saya ambil ayat Qur'an kalau tidak salah nanti kalau salah saya dikoreksi kalau kita bersyukur kalau kita mengingat-ingat nikmat Allah kita juga akan mengundang nikmat-nikmat berikutnya ini juga apa namanya maksud dari resonansi tadi juga tapi kalau kita tidak pernah bersyukur itu akan membuat kita tidak akan mendapatkan nikmat lagi yang datang adalah kemudian hal-hal yang menyedihkan mungkin atau hal-hal yang boleh dibilang naas-naas begitu mungkin dari saya semacam itu nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya-jawab terima kasih Pak Edy dan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Fitri jadi ini Alhamdulillah Bu Fitri sudah menjelaskan materi beliau dan Bu Rika juga sudah menjelaskan materi beliau sekarang mohon maaf ini jadi suasananya nggak begitu live ya karena memang biar traffic suara nggak begitu berisik ya jadi sesuai dengan apa tadi yang saya jelaskan itu bagi yang ingin bertanya itu tinggal lakukan klik di reactionnya seperti ini gitu ya nanti akan saya taruh saya buka suaranya untuk segera bertanya silakan sekarang kita minta untuk tiga penanya pertama silakan Bapak Ibu beginikan tangannya jadi kayak say hello ya Bu Dami ada lagi yang lain selain Bu Dami selain Bu Dami ada lagi yang tanya yang lain ya kalau tidak kita mulai dari Bu Dami dulu ya baik Bu Dami silakan dibuka suaranya Bu ya silakan Bu Dami Waalaikumsalam 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 untuk tadi saya waktu materinya Bu Rika saya bolak-balik karena saya di kantor nih ada yang dikerus jadi gak begitu nyumbak banget maaf Bu Rika ya gak apa-apa kita sering ketemu ya udah banyak dapat ilmu dari Bu Rika untuk self-talknya nah ini berkaitan antara materinya Bu Rika yang saya sudah self-talk positif tapi menyambung ke resonansi yang materinya Bu Fitri karena apa yang saya pikirkan itu selalu positif tapi kenapa saya masih dapat file yang negatif gitu misalnya contoh pada saat kemarin saya harusnya saya WFH kerja di rumah tapi satu minggu ini saya harus kerja di kantor karena ini teman-teman yang ambil pangan murah jadi saya harus mengatur sebanyak 100 orang setiap teman padahal di saat corona ini tidak boleh ada hubungan nah dengan ini itikat baik saya dari jam 7 di kantor tapi saya dapat kemarin aduan ke pusat bahwa saya mengumpulkan orang banyak padahal ada SOP saya menjaga jarak dengan semua yang hadir kemudian setiap 10 orang kita panggil nah aduan ini kan berarti resonansi yang negatif ke saya Bu Fitri nah itu bagaimana saya menyikapi atau apa salah saya salah self-talknya atau karena kondisi di lapangan memang seperti itu jadi saya dapat efek negatifnya karena selama ini setiap saya melakukan sesuatu pasti itu ada sesuatu yang teng gitu ya buat saya buat saya mungkin sesuatu yang ini ini kejadian ketiga kalinya ini pertama saya pernah di email diadukan ke dinas dua kali sampai yang ini nantikan ketiga kali artinya self-talk positif saya berimbas ke resonansi yang negatif gitu apa yang salah dari self-talk saya boleh nanti dijawab sama Bu Rika atau Bu Fitri dan bagaimana saya menyikapi hal yang seperti ini gitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Bu Fitri dulu atau Bu Rika yang mau nanggapin boleh saya pak ya silakan karena ini hubungannya dengan self-talk dari awal tuh Bu Nami sudah memberikan self-talk positif kenapa akhirnya negatif karena ada beberapa yang pertama ada keburan terus sehingga ditimbulkan hasil khawatir nah di dalam self-talk itu kalau kita udah melakukan self-talk walaupun itu positif tapi masih ada apa kekhawatiran di hati itu akan menimbulkan fibrasi fibrasi yang negatif juga karena kita harus total jadi kalau tetap aja kalau kita positif aduh nanti gimana atau misalnya dengan tadi dihubungkan dengan masalah yang ada teguran itu akan masuk secara tadi yang sampaikan Bu Fitri esonansinya nah itu mempengaruhi self-talknya juga jadi itu gak maksimal self-talknya jadi yang masih ada khawatir itu yang bisa menimbulkan kenapa udah melakukan self-talk positif tapi kok ada unsur negatif nah itu yang muncul yang ada kekhawatirannya itu karena vibrasinya seperti itu akan muncul ada khawatir itu aja mungkin Bu Dami jadi kalau kita positif tapi kita dari pendengaran kita dari penglihatan kita ada unsur negatif itu akan gak maksimal positif kita jadi harus kita sesuatunya oh teguran oh ini oh tapi saya kan udah melakukan ini itu hilangkan sahada khawatirnya nanti vibrasinya akan muncul negatif gitu mungkin membantu sekarang Bu Fitri terima kasih Urika saya melanjutkan jawabannya Bu Rika tadi juga sudah saya sampaikan dalam powerpoint itu yang lebih mempengaruhi atau yang akan membawa resonansi itu kan pikiran bawah sadar pikiran non-local mind rosso dan namanya pikiran bawah sadar itu memang kita sendiri tidak menyadarinya Bu terus bagaimana caranya tadi saya sampaikan kalau kemudian ternyata kejadiannya negatif kita berarti introspeksi berarti tadi masih ada di dalam pikiran bawah sadar kita yang negatif nah kita cari tahu kita cari tahu oh kalau ini berarti kaitannya dengan pikiran saya yang mana kemudian kalau sudah ketemu lakukan tapping tapping untuk menerima kenyataannya saya masih punya pikiran negatif kemudian biar diminta bantuannya kepada Allah supaya bisa berpikir positif jadi mungkin secara self-talk ya disadari secara disadari ibu sudah membuat afirmasi yang positif tetapi ternyata di dalam bawah sadar ibu tadi saya katakan namanya bawah sadar kita tidak menyadari lalu ibu tadi ketemukan setelah ditemukan kita tapping kemudian untuk oh iya ternyata saya masih punya pikiran negatif gitu kan tapi kemudian minta pertolongan Tuhan untuk menghilangkan pikiran negatif itu supaya tidak akan beresonasi kepada hal-hal yang negatif demikian ibu ibu fitri saya ini maaf pedi sedikit lagi jadi gini ketika tiga tahun yang lalu saya di email ke dinas bahwa saya melaksanakan tugas dengan arogan kemudian saya diadukan lagi saya dan pimpinan saya melakukan pokoknya hal-hal yang negatif saya bersabar saya juga dipanggil sama pimpinan ibu dami masih berani kan saya jadi koordinator security ibu dami masih berani menjalankan tugas ini siapa selama saya dapat dukungan iya saya dah alhamdulillah tiga tahun berlalu nah kemarin minggu inilah saya dapat aduan lagi tapi doa saya kan saya selalu gini ya Allah kalau misalnya saya salah saya minta maaf tapi kalau misalnya saya tidak salah saya tolong tunjukkan siapa orangnya saya tidak ingin salah duga kalau hanya engkau yang memberikan tahu itu bahwa si A yang melakukannya saya juga memaafkan dia selalu saya doakan gitu setiap saya melakukan itu saya doakan dia justru bahkan kemarin waktu saya diadukan pagi-pagi itu jam sengah tujuh saya saya juga mungkin dia masih belum paham tentang saya saya juga berusaha untuk mengerti memahami keadaan karena saya sudah capek banget dari jam sengah enam orang banyak kan wajar ya tapi saya langsung positif thinking aja ah gak apa-apa dia kan cuma baru tahu sebatas emosinya dia gitu alhamdulillah saya tidak tidak nyangka pas jam delapannya pimpinan kan manggil gimana budami alhamdulillah pak dari dari seratus orang jam segini sudah selesai 82 jadi tinggal 20 orang lagi karena dia pulang nanti yaudah jam berapa selesai kumpulkan tim politikamu saya tidak tahu tidak nyangka kalau bapak mau bilang gini semua dikasih tahu sama teman-temannya jadi apapun yang terjadi siapapun yang tidak suka sama budami biarkan saja komando hanya satu dengarkan perintah budami jadi kalian sebagai timnya harus laksanakan saya sampai kok bapak sampai bilang kayak gitu oh ternyata pengaduan itu langsung ke beliau dan dia tahu banget yang di poin-poin yang gitu ya jadi saya dipanggil saya dikasih ini nomernya kenal gak enggak pak saya kontak gak bisa karena saya gak ada namanya berarti bukan-bukan saya orang kenal pak tapi saya karena saya masih banyak tugas hari itu saya jemin aja pas hari sore harinya jam 4 sore itu kan saya salam sama orang yang dikasih nomor itu Assalamualaikum boleh lagi sibuk gak kita berhubungan terus dia gak jawabkan terus dia video call saya saya karena gak pakai kerudung saya gak angkat saya telusurlah rapi saya telepon balik subhanallah Pak Edi Bu Fitri Bu Rika pas dia telepon tak fotonya ada kan karena dia yang video call Alhamdulillah Allah berikan petunjuk bahwa dia yang suka ngaduin saya tapi Alhamdulillah saya bersyukur banget saya tidak marah sama dia saya hanya sampaikan kenapa gini 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 terus dia tetap jelek-jelekin saya saya egois segala macam tapi gak apa-apa mas justru saya dapat info banyak dari penjenengan bahwa saya jadi tahu siapa-siapa orang yang benar-benar konsen dengan saya benar-benar melihat positif tingginya saya gitu Alhamdulillah apakah ini ini saya tadi berpikirnya resonansi yang positif kemudian ada imbas yang negatifnya kemudian dikembalikan lagi sama Allah dengan alam raya yang mendukung karena saya memang tulus mengerjakannya gitu ya jadi dijawab setelah tiga tahun bahwa orang ini yang selama ini memberikan penilaian-penilaian negatif terhadap saya gitu apakah itu suatu termasuk resonansi yang berimbas dari apa yang saya selama ini saya syukuri yang pernah Bu Rika ajarkan bahwa pokoknya bersih positif tinggi saja jangan berpikiran negatif dan nanti suatu hari nanti akan dapat jawabannya Allah Maha Adil pasti kalau kesabaran itu ada akan datang pada tepat pada waktunya seperti itu ya mungkin ya apakah ini yang ini saya merinding menceritakan ini karena baru kemarin saja semua itu terjadi terima kasih banget sama Bu Rika sama Bu Fitri Pak Edi khususnya yang telah memberikan saya ilmu yang begitu memberikan saya sesuatu banget makasih mungkin dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini kan kita ini kan tidak semuanya teman-teman yang sudah belajar EFT ya mungkin Bu Rika ataupun Bu Fitri bisa dijadikan studi kasus gimana tappingnya nih kalau masalah Ibu Dami tadi yang namanya belum selesai mungkin bisa didemokan silahkan Bu Rika atau Bu Fitri sebelum saya lanjut ada penanyaan kedua itu Bu Anamudi sudah siap nanti untuk bertanya bisa Bu didemokan gimana men-tappingnya karena ada juga teman-teman yang bukan artinya belum pernah belajar EFT bagaimana melakukan tapping ataupun melakukan EFT agar kita juga bisa menyelesaikan pikiran-pikiran bawah sadar kita silahkan Bu Rika ataupun Bu Fitri boleh saya bantu Pak Edy ya silahkan Bu Rika ini kalau lihat dari ceritanya Bu Dami itu sebenarnya masih menyimpan alam bawah sadar yang tiga tahun yang lalu itu belum tuntas karena begitu ada kasus itu langsung merespon jadi Bu Dami maaf jadi harus menghilangkan masa-masa lalu movie kita kita stop kita delete semua jadi mungkin dengan tapping aja jadi Bismillahirrahmanirrahim 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 apa yang bersebab atau apa itu saya tahu Ya Allah yang telah membuat saya tiga tahun yang lalu itu seseorang yang tidak sempati kepada saya Ya Allah meskipun rasa masih ada rasa saya kecewa rasa saya marah kesal kepada orang tersebut karena mengadukan hal yang negatif tentang saya Ya Allah saya kesal saya marah Ya Allah saya kecewa Ya Allah Ya Allah apapun Ya Allah yang perasaan saya kecewa marah itu dengan orang tersebut yang mengadukan saya Ya Allah saya memilih untuk ikhlas Ya Allah saya memilih ikhlas Ya Allah saya memilih untuk memaafkan orang tersebut Ya Allah saya ikhlas padamu Ya Allah jadikanlah semua ini Ya Allah ke ikhlas saya memaafkannya Ya Allah saya memilih untuk memaafkan orang tersebut Ya Allah saya bersyukur padamu Ya Allah Ternyata saya tahu orang yang selama ini tidak simpatik kepada saya. Ya Allah, Ya Rabb, saya memilih, Ya Allah, untuk memaafkan orang tersebut. Saya ikhlas, Ya Allah. Mungkin kejadian ini, Ya Allah, ada hikmah, Ya Allah, ada syukur kepada saya, Ya Allah. Saya yakin padamu, Ya Allah, dengan memaafkan teseorang, Ya Allah. Akan membuat hidup saya lebih bahagia, lebih bermakna, lebih berarti, Ya Allah. Semoga orang yang telah memaafkan saya, Ya Allah, diberikan hidayah, Ya Allah, diberikan kesehatan, Ya Allah. Menjadi orang lebih baik, Ya Allah, yang menerima pengetahuan, Ya Allah. Ya Allah, terima kasih, Ya Allah. Jadikanlah seorang, Ya Allah, hamba yang pemaaf, Ya Allah. Ada yang memaafkan, Ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua karunanmu, Ya Allah. Saya mulai saat ini dan seterusnya, Ya Allah. Saya akan memaafkan orang tersebut. Saya akan memaafkan, Ya Allah. Ya Allah, menerima kasih saya, lebih lega, lebih berarti. Alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah, Ya Allah. Itu mungkin Bu Dami, mudah-mudahan Bu Dami juga ada banyak belajar. Itu satu hal yang kita tidak nyaman. Ada hikmah di balik semua itu. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Baik, Bu Dami. Terima kasih atas pertanyaannya. Bu Fitri, ada yang mau ditambahkan? Sebelum saya panggil untuk penanyaan kedua. Ya, sedikit. Saya sependapat dengan Bu Rika. Ada satu hal tadi yang mungkin perlu disampaikan. Tadi bahwa pikiran negatif itu harus ditemukan. Pikiran negatif itu ditemukan, kemudian diterima, baru kemudian dilakukan afirmasi tadi untuk meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menghilangkan pikiran negatif itu. Jadi apa yang tadi disampaikan Bu Rika sudah benar, saya hanya menambahkan itu. Bahwa kalau ini tidak ditemukan, pikiran negatif ini tidak ditemukan, tidak diterima, ini juga nanti bisa menjadi psychological reversal semacam itu. Itu saja, Pak. Baik, Ibu Fitri. Memang Bu Dami sebenarnya ini karena dia baru ngalamin, makanya dia bertanya. Sebenarnya dia juga tahu, tuh. Beliau sudah trainer, itu. Alhamdulillah. Baik, saya lanjut ya. Ini ada Ibu Ana Budi, ya. Ana Budi. Silakan Ibu Ana untuk bertanya, Bu. Silakan di-unmode suaranya, Bu. Ibu Ana Budi. Ya, kalau beliau tidak ini. Ya, silakan Ibu Ana Budi. Videonya juga bisa di-onkan, Bu. Ya, kalau videonya di-onkan, ini layarnya agak mati, Pak. Oh yaudah, nggak apa-apa. Silakan, langsung saja bertanyaan, Bu. Nyiun Sewu, kalau baca di WA-nya saja gimana, Pak? Oh, saya bacaan saja, ya? Ya, kalau bicara langsung, kadang kalimat saya berlepotan. Oke, baik. Saya bacaan, ya. Jey, terima kasih. Ada dua pertanyaan, Jey, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Jey. Baik, saya bacaan pertanyaannya, ya. Buat Bu Rika dan Bu Fitri. Ini pertanyaannya, Bu. Jika kita tapping, terus ngomongnya begini, aku mau si A mati sekarang juga. Nah, nggak tahu kebetulan apa, si A itu meninggal beneran. Yang saya tanyakan, apakah jika kita EFT, terus ucapannya ada kata kayak gitu, akhirnya terwujud, meninggal beneran, itu kenapa? Ya, dijawab dulu pertanyaan pertama. Atau saya langsung bacakan pertanyaannya kedua, ya, Bu, ya? Terus pertanyaan yang kedua, dari zaman sepur lempung, saya pun belum begitu paham istilah zaman sepur lempung, bagaimana ada kalimat, bagaimana atau kalimat apa yang kita pakai untuk mendapat jodoh? Sudah di-tapping ketakutan atau masalah-masalah yang ada di bawah sadar, yang tidak saya ketahui, nama sejauh ini belum berhasil. Pernah saya menggunakan kalimat, ada bagian dari diri saya yang tidak mau menikah, tiba-tiba muncul sosok lain di depan saya. Terus saya juga menggunakan kalimat, suami seperti apa yang saya inginkan, ternyata sampai sekarang belum nemu juga. Sampai bingung, pakai kalimat apa lagi ya, Bapak Ibu. Sementara Ibu Ana ini sebenarnya belum pernah belajar EFT, ya. Jadi itu yang dipertanyakan. Jadi yang pertama tadi, kalau ada seperti bentuk doa tentang orang yang mungkin dia suka atau tidak suka, kemudian dia harapkan meninggal, ternyata meninggal beneran. Yang kedua ini masalah jodoh. Baik, saya persilahkan Ibu Rika sama Ibu Fitri untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Ana Muti. Tapi sepertinya bukan Ibu ini, karena belum nikah ini pertanyaannya. Silahkan Ibu. Bapak Ibu Fitri atau, ya? Ya, silahkan. Ibu Rika dulu, silahkan. Untuk Ibu Ana, tadi yang masalah poin satu ya, bagaimana kita mendoakan yang negatif, sehingga itu orang beneran meninggal gitu. Untuk masalah usia, atau itu wawah alam ya, itu urusan yang di atas. Tapi kalau masih kita berbicara sepok dengan negatif, berarti ada dalam tubuh kita yang salah. Karena kita tidak ada unsur memaafkan. Jadi tubuh kita masih dipenuhi dengan kekecewaan dan kesalahan dan marah seperti itu. Kalau saya sarankan sih, emang kita hindarkan hal yang berdoakan yang negatif. Tapi kalau untuk halnya dengan doa, oh dia itu orang mati, terus mati beneran, saya hanya menyerahkan semua, itu urusan kepada Allah. Karena kalau Allah belum berkendak untuk orang itu meninggal, apapun tidak bisa kita pastikan. Tapi kalau untuk ke depan, supaya hati kita tenang, cobalah kita mendoakan hal-hal yang baik. Semarap apapun, nanti kalau belajar IFT, kita bagaimana ada materi memaafkan. Yang membuat kita akan tumbuh kita lebih bahagia, lebih sehat. Nah itu untuk masalah meninggalnya itu, itu urusan Allah ya. Kita cuma, mungkin itu nanti ada makin akan merasa bersalah di dalam diri buah anak, kok yang sudah akan salah. Oh, jangan-jangan karena saya salah. Itu akan terus menghantui pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itu harus dituntaskan dengan IFT. Bagaimana kita mengakui apa yang kita lakukan. Ya Allah, kita memberikan, ya Allah, saya merasa berdosa. Mungkin, apa, karena-karena saya mendoakan yang tidak baik, meninggal, sehingga meninggal. Ya Allah, saya maafkan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, mulai saat ini, insya Allah, saya tidak akan membuat kita akan memulai dengan hal yang positif, ya Allah. Saya ikhlas padamu, ya Allah. Saya pasang padamu, ya Allah. Jadi karena saya pribadi yang bermampaat, pribadi yang lebih baik lagi. Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Allah, berikan hamba. Pencerahan hati, ya Allah. Jauhkan dari segala hal yang negatif, menolakan orang-orang. Tidak baik, tapi meninggal, ya Allah. Ayo, nanti akan selalu saya masa besar, ya Allah. Hilangkan semua perasaan buruk saya, ya Allah. Saat ini, ya Allah dan seterusnya, jadikanlah hamba pribadi yang lebih baik, pribadi yang bermampaat, pribadi yang bermampaat. Ya Allah, berikan hamba kebaikan dari Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Itu kita ulang-ulang, seperti itu, nanti akan menghilangkan semua rasa yang negatif. Itu kalau nanti akan terbawa terus. Untuk kedua, masalah jodoh. Mungkin, kita kan nggak tahu. Kita lagi-lagi jodoh, rejeki ma'at, itu Allah yang berkenan. Saat kita ingin melakukan ini, nggak dapat-apet. Mungkin, ada sesuatu yang kita hilangkan dari disedit kita, alam bawah sadar kita. Kita lagi-lagi, menurut kita yang baik, belum tentu menurut Allah terbaik. Menurut kita yang buruk, belum tentu menurut Allah terburuk. Mungkin lebih baik itu. Kalau kita ada kepasrahan dalam diri kita, dalam jodoh kita, ya Allah berikan jodoh yang terbaik, wa sayalah, menurutmu yang terbaik. Jadi, rasa kecewa kita, bukan kita harus sesuai sakla, kalau sebenarnya gini, tapi kalau kita udah pasrahan semua ke Allah, berikan yang terbaik ke Allah, insya Allah, semuanya akan terjadi. Jadi, kita dulu harus tadi membenahi diri, apa yang terpengsi ke diri sana, apa yang harus saya perbaiki, apa yang benahi hati saya. Sehingga kita punya kekenangan, jiwa yang lebih nyaman, sesuatunya, pikiran kita lebih seru ini, insya Allah, Allah akan mendatangkan apa yang kita iminkan. Kita yakin sekali ya, bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik bahan tambah. Jangan putus asa dari niat kita terus, kita berdoa sama Allah, kita terus berdoa dengan kebaikan kita, dan kalau misalnya sampai saat ini belum ada pasangan. Mungkin Allah yang menentu apa yang lebih tahu yang buat kita yang terbaik. Dan kita selalu bersyukur lagi, kita mensyukuri apa yang kita ingin. Itu mungkin biar alam bahasa kita selalu berpikir positif. Yaitu Bu Ana mudah-mudahan membantu calonnya mungkin Bu Kiti bisa memberikan masukan. Terima kasih Pak Edi. Bu Kiti, kalau ada tambahan Bu Kiti. Ya, udah diborong semua-sama Purika. Sama ya, kalau Tuhan yang menentukan. Tidak karena siapa-siapa. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, menurut saya ini Mbak Ana ya. Mbak Ana itu mungkin masih banyak. Masih banyak hal-hal yang harus digali. yang digali dan di-tapping satu-satu. Jadi memang mungkin harus datang kepada alinya semacam itu untuk bisa diurai semuanya. Jadi supaya bersih dari hal-hal yang menghambat tadi. Sebenarnya kan tadi ya, apa namanya, kalau tadi saya katakan bahwa semuanya itu bermula dari pikiran kita sendiri. Nah, ini mungkin yang tidak disadari. oleh Mbak Ana ini. Kemarin itu saya dapat klien juga semacam itu. Ada gadis ya, dia padahal pendidikannya tinggi, dia tidak jelek sekali, lumayan cantik, sepanjang itu. Tapi dia selalu, dan dia bukan tidak punya teman laki-laki. Dia banyak teman laki-laki. Tapi setiap kali kemudian sampai pada keinginan dilamar gitu ya. Terus jadi bubar gitu. Jadi bubar semacam itu. Ternyata apa? Ternyata saya aja bicara terus, dia itu selalu berpikir begitu. Orang-tuanya bercerai. Kebetulan, kebetulan itu terus banyak juga saudara-saudaranya yang semacam itu. Jadi dia selalu berpikir perkahwinan semacam itu. Nah itu ternyata dia bawa terus tanpa dia sadari. Sehingga setiap kali ketemu orang yang dia lakukan itu mengkonfirmasi itu. Bahwa perkahwinan itu tidak tidak menyenangkan. Dia selalu mengkonfirmasi itu. Karena dia pikirannya mengkonfirmasi ketemunya selalu orang yang mengalami kejadian yang seperti itu. Itu kan membuat semakin menguatkan dirinya untuk wah gak ada gunanya. Saya bisa punya anak tanpa menikah. Katanya begitu. Di depan saya itu seperti itu. Ya itu. Jadi menurut saya mungkin banyak yang harus digali dari Mbak Ana ini mungkin untuk di terapi IFT satu per satu itu pikiran atau pengalaman-pengalaman apanya semacam itu. Begitu aja Pak Edi dan yang lainnya. Baik. Terima kasih Bu Rika dan Bu Fitri. ini pun ada pertanyaan di WA Group ya Bu ya. Ini pertanyaan dari dia namanya inisialnya AHM. Jadi saya sendiri belum punya nomor beliau jadi belum tahu nama lengkapnya. Tapi beliau ikuti melalui WA Group. Beliau pertanyaannya begini. Bagaimana mencari akar masalah terutama yang hidden artinya itu yang belum diketahui ataupun menurut dia belum jelas. Enggak. Silakan Bu Rika ataupun Bu Fitri. Bu Fitri silakan Bu Fitri jantikan. Yang namanya hidden itu kan ya hidden gitu yang memang kita ya apa namanya harus mencoba ini ini benar enggak oh ternyata enggak ini yang ini benar enggak gitu yang semacam itu. Jadi namanya hidden ya enggak ada yang tahu gitu ya termasuk mungkin yang mengalaminya sendiri semacam itu kalau menurut saya memang harus apa namanya di trial ya trial error semacam itu semoga Bu Rika hal sesuatu yang belum pasti nyata ya namanya hidden belakang saya lebih cenderung bagaimana kita berlari ke hal-hal yang mempositifkan diri gitu sehingga lama-lama hal yang kita terpikirkan itu seperti apa itu akan hilang dari kita kita lebih enaknya itu membuat kita lebih sendiri lebih bahagia gitu daripada mencari masalah-masalah yang kurang jelas apalagi itu kan apakah itu lebih baik bagi kita atau tidak kenapa kita tidak mempositifkan diri kita sendiri berikan pikiran bahwa sadar kita yang lebih bahagia untuk diri kita sendiri itu akan lebih lain itu itu bisa membantu mungkin ada yang lain yang bisa ikut menjawab juga ya baik mungkin saya tambahkan ya jadi kalau sesuatu yang hidden itu itu ada dua pendekatan satu kita bisa menggunakan dimensi wellness jadi dimensi wellness itu ada enam Bapak Ibu spiritual kemudian sosial keluarga kesehatan karir dan keuangan nah itu kita bisa melakukan apa yang dikatakan kinesiuluhi ataupun master test secara sendiri ya itu bisa dengan cara begini nah itu memang ada pelajarannya di kelas atau melakukan sui tes jadi kalau kita mengatakan apa gitu ya kalau positif dia ke depan kalau negatif tubuh kita ke belakang itu kita melakukan sendiri tapi kalau kita minta bantuan dari praktiksi praktisi yang akan melakukan apa saja yang kemungkinan hidden tadi dari enam dimensi itu atau kalau di kelas level dua itu kita ada namanya tabel emosi ya tabel emosi itu kita ambil dari emulsion putnya dari dokter Bradley Nelson jadi dari dokter Bradley Nelson inilah kita bisa lihat di kolom A atau kolom B itu ada baris ya baik genap maupun ganjil nanti itu akan ketemu yang hidden itu nah yang perlu dipelajari adalah yang dikatakan kini syulogi ataupun muscle test saya pikir itu sebagai tambahannya tapi ya kita tidak demokan di sini karena memang topiknya masih topik syukur ya baik saya lanjutkan kepada pertanyaan yang lain itu adalah dari Pak Herianto pertanyaan beliau apakah metode EFT berpengaruh terhadap tingkat usia untuk percepatan penyelesaian masalahnya nah ini memang kalimat beliau ini cukup ambiguity ya artinya tidak begitu jelas artinya begini kalau saya coba tangkap ya ketika orang yang sudah lebih berumur mungkin saja ketika menghadapi masalah itu lebih lebih complicated atau agak lebih panic atau lebih cepat tidak tanggap ya artinya tidak semangat untuk menyelesaikannya nah dengan metode EFT bisa nggak itu dilakukan sebagai tools ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mungkin kalau sudah diusia senja menganggap itu hal yang tidak mungkin ataupun agak susah untuk dilakukan baik silakan Bu Fitri maupun Bu Rika pertanyaannya demikian dari Pak Herianto ya untuk Pak Herianto untuk belajar metode dengan EFT menjelaskan masalah itu kita bisa lakukan berbagai usia kenapa harus kita khawatir kalau dengan usia lebih komplit ininya tapi kita dengan keyakinan bahwa kita ingin menyelekan suatu masalah dengan melalui metode EFT insyaallah nanti kita kalau Pak Herianto nanti belajar nanti kita akan ada beberapa sesi-sesi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang lebih menurut kita tidak mungkin terselesaikan yang menurut kita ini sudah traumanya baru sekian tahun insyaallah itu banyak kalian saya juga akhirnya bisa terselesaikan dan Alhamdulillah lebih sehat dan itu secara ITIR kita apapun yang kita lakukan dengan belief kita yang lebih maksimal itu akan Allah berikan penjelasan yang terbaik masa kita yakin semua itu ada pertolongan Allah kita yakin dengan ITIR kita kita yakin dengan usaha kita jangan ragu apa yang kita lakukan untuk yang terbaik buat kita lakukan positif lakukan kita rasa syukur kita rasa kita bahwa Allah akan memberikan semua yang terbaik memberikan keyakinan buat kita yakin maksimal itu aja buat saya terima kasih mungkin Bu Fitri bisa membantu satu lagi Bu Fitri Bu Rika ini ada tambahan pertanyaan dia tadi Alhamdulillah sudah dijawab oleh Bu Rika beliau ini seorang struktur pengajar yang bertanya tadi Pak Rianto ini beliau bilang begini terkadang itu siswa ataupun murid itu jadi tegang kemudian beliau mungkin saya walau alam beliau tidak mengatakan dia sudah mengenai BFT atau belum dia katakan begini dia gunakan relaksasi agar siswa tidak tegang tetapi yang terjadi banyak yang mual pusing dan lain-lain dia bilang artinya pengaruhnya tidak begitu positif jadi pertanyaannya bagaimana hal ini bisa digunakan dengan cara EFT terutama itu kan dia bilang siswanya banyak artinya bisa tak dilakukan untuk banyak orang gitu itu kira-kira pertanyaan sampingannya baik silahkan mohon dijawab ya Bu Ketri mohon coba kalau yang terkait dengan anak-anak yang belum dewasa apalagi anak-anak yang jadi tanggung jawab gitu ya kalau saya prinsip dari psikoterapi pada umumnya itu biasanya problem anak itu apa namanya dimulai dari problem orang dewasa yang mengasuhnya atau yang membimbingnya tadi jadi kalau saya mungkin ya ada klien semacam itu saya akan menyuruh yang bersangkutan yang tapping nanti hasil dari perubahan setelah tapping oleh yang bersangkutan itu akan memancar kepada anak-anak itu semacam itu Pak mungkin begitu saja Pak Edi bisa bisa saya tambahkan tadi ada efek mual terus yang tidak nyaman dengan tubuh itu mungkin salah satu dari detek tubuh lebih berproses tapi untuk anak-anak mungkin kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak sepertinya seperti apa terus tadi saya berpikir dengan yang bukitri kita harus dengan tapping dan kita men-tapping anak itu yang harus punya apa ya dia punya belief dengan melakukan tapping itu adalah orang sesuatu yang dia harapkan gitu mungkin figur ya figur apa seorang bapak apa seorang ibu itu juga sangat mempengaruhi karena itu akan ada ke alam pikiran bawah sadar unsur keyakinannya ke anak tersebut bahasanya lagi dibantu gitu jadi kita harus ikut juga dengan rasa yang anak-anak hadapin gitu kadang-kadang kita misalnya menterapi orang orangnya itu tidak yakin tidak suka itu akan tidak maksimal malah mungkin sia-sia tapi begitu kita hadapkan tadi melakukan dengan tapping itu tidak apa-apa masal dulu mungkin nanti ketahuan proses dari tadi seperti banyak mama seberapa mama dari anak sekian yang di kelas itu berapa orang yang tidak terdampak nanti kita kan melihat kita lebih kerucut lagi nah nanti kalau misalnya ada satu anak yang perlu di tapping langsung kita harus lebih pendekatan dengan anak itu seperti apa gitu itu akan lebih membantu saat kita menterapi gitu gitu aja mungkin sampaikan nanti kita tetap harus bagaimana IFT itu bisa sangat membantu terima kasih bahas semuanya terima kasih Ibu Rika dan Ibu Fitri mungkin ada satu yang ketinggalan pertanyaan beliau itu tentang bisa gak IFT dilakukan secara grup mungkin itu yang belum terjawab silahkan menurut saya sih bisa Pak bisa jadi kita lihat dulu satu-satu dari masalahnya apa nih mayoritas yang tersebut satu klasitas masalah nah kita cari globalnya dulu mungkin ada anak itu rasa takut nanti kita IFT kan bagaimana menghilangkan rasa takut dengan kita banyak bahwa sesuatu hal yang menyenangkan gitu jadi mulai set up nanti tapping tapping itu insya Allah bisa gitu apa anak itu takut belajar atau dia bisa punya background dengan keluarga yang kurang menyenangkan itu bisa lihat ke akar masalahnya dulu gitu bisa diajak ngobrol sebentar dulu dari anak ini mungkin perlu persiapan waktu nanti kita bisa melihat dari kesimpulan itu apa yang perlu kita untuk afirmasi untuk tappingnya itu bisa aja dilakukan karena saya juga pernah melakukan secara masalah untuk ibu-ibu yang pengajian yang merasa belajar itu susah saya udah usia tapi bagi tapping alhamdulillah gitu kan jadi nanti kita lihat mayoritasnya apa sih masalahnya mungkin bisa membantu baik ibu Fitri mungkin cukup ya ini ada pertanyaan berikut ya ini dari mbak Pipit itu pun munculnya di WA Group yang beliau ingin tanyakan ini mengenai syukur kaitannya dengan depresi ya hubungan syukur dan depresi mbak Pipit ini pernah baca artikel bahwa bersyukur saja tidak cukup mengatasi depresi dan kecemasan lalu langkah apa yang sebaiknya dilakukan ya silahkan bu Rika dan bu Fitri untuk dijawab mbak Pipit mungkin kaitannya dengan responasi bahwa sana nanti saya nyambung ya justru sangat sangat berkait depresi itu terjadi pada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah jadi justru malah terapi untuk orang-orang depresi itu untuk bertobat bertobat dari ketidakpercayaannya terhadap Allah terapinya terapi tobat jadi setelah itu kan kemudian dia harus bersyukur orang depresi itu kan karena dia putus asa putus asa berarti dia tidak percaya dengan Allah semacam itu jadi tentu saja syukur itu sangat terkait jadi mungkin yang mengatakan tidak cukup bersyukur itu tentu syukur yang seperti apa syukur yang hanya di pikiran sadarnya saja memang banyak sekali yang terjadi kejadiannya misalnya ada orang mengatakan saya itu ikhlas dengan penyakit saya kok saya kok tetap dikasih penyakit ikhlasnya ikhlas yang dia pahami semacam apa tetapi kalau masih ada sinyal-sinyal tubuh yang semacam itu berarti ikhlasnya kan belum masuk ke belief systemnya syukurnya tadi berarti tidak masuk ke dalam belief systemnya bukan berarti tidak selesai dengan syukur cara bersyukurnya yang salah demikian Pak Egi terima kasih Bukitri Burika yang mau ditambahkan ya Pak ditambahkan saya sejati dengan yang sampaikan sama Bukitri saya tambahkan disini ada juga saya ada klien gitu saya sudah mengikuti apa yang saran Burika saya sudah tahajud saya sudah apa yang lakukan untuk kebaikan tapi kok saya tidak berubah nah itu lagi konsur ikhlas konsur sabar gitu walaupun kita sudah bersyukur tapi kok saya jadi depresi gitu kita harus intok ke diri sendiri lagi Mbak Bang saya kita ucapkan oh saya bersyukur ini tapi alam bawah sadar kita hati kita sudah sinkron gak dengan Mbak itu ucapkan masih ada gak ganjalan seperti itu nah itu hal yang sering orang merasa kecewa udah mengikuti sesuatu saran tapi kok kejadian atau dia melakukan sesuatu tapi kok gak sesuai dengan harapan kita yakin lagi bahwa sesuatu yang kita harapkan belum tentu kita bisa langsung kita dapatkan nah kita lari ke masalah yang di atas karena yang penentunya mungkin kita gak tunda mungkin kita tidak dapatkan sesuai dengan harapan ada yang lebih baik yang akan diberikan sama Allah itu harus ada keyakinan gitu sesuatunya kita pastikan ke Allah mungkin ada maksud baik ke Allah kenapa belum tercapai pertama ditunda kenapa tidak terjadi nah itu akan ada unsur keikhlasan kepasarhan dan kesabaran yang akan membuat justru dengan bersyukur itu depresi akan hilang itu aja tubuh kita akan lebih sehat dengan membantu itu aja pak tidak ada sempron dengan ucapan sama alam bawah sadar saya pikir saya lanjut ini masih banyak pertanyaan ini ya ini ada dari Pak Matua Halo Moan mungkin beliau tidak muncul video video apa ya di ini kita tapi beliau ada di chat dia dia tanyakan apa pertanyaannya apakah ada gerakan tapping EFT yang dilakukan setiap hari sebelum beraktivitas untuk tetap menjaga bahagia dan bersyukur seingat saya Pak Matua ini seorang wartawan ya mungkin nanti dia dari rangkaian acara kita ini dia bikin tulisan orangnya rajin sekali dia bahkan punya bukan seorang wartawan saja punya media online ya ya silahkan berikan jadi pertanyaannya bagaimana tapping bisa digunakan sebelum aktivitas untuk menjaga bahagia dan bersyukur silahkan saya rutin melakukan ya kebetulan jadi setiap saya sedang tidur sudah bangun saya selalu tapping ke diri sendiri saya saya selalu rutin Bismillahirrahmanirrahim ya Allah terima kasih ya Allah saya terberi kehidupan saya bisa bangun lagi saya bisa melakukan ibadah saya ya Allah saya nanti mengawali aktivitas saya keluar rumah ya Allah ada rasa khawatir rasa ketakutan ya Allah mungkin saya ada program yang saya apakah saya bisa lancar atau enggak itu cuacanya yang sekarang mungkin kemudian dari subuh atau ini ya Allah rasa khawatir saya rasa khawatir saya ya Allah saya akan selalu mengikuti saya ya Allah saya takut ya Allah dengan kejadian menjagakan aktivitas saya ini ya Allah saya memilih ya Allah untuk ikhlas bersama ya Allah saya serahkan pada saya yakin ya Allah aktivitas saya nanti akan lancar akan sukses ya Allah saya mengawali dengan tubuh saya yang sehat ya Allah ya Allah berikan saya ya Allah kelancaran ya Allah kesuksesan ya Allah kesehatan tubuh saya ya Allah saya yakin padamu ya Allah apa akan berikan yang terbaik ya Allah untuk aktivitas hari ini ya Allah berikan lama kemudahan kesuksesan kesehatan ya Allah jauh dengan kata-kata ya Allah Alhamdulillah dan kita tentu selakukan itu kalau sudah jadi dihabit kebiasaan insya Allah akan mudah dilancarkan khawatir kita akan hilang karena itu akan menimbulkan rasa nyaman kita hati kita lebih tenang lebih semangat lebih bahagia jadi kita katakan juga saya bangun tidur kalau waktu tidur bangun tidur kita bahagia sehat bangun tidur kita sudah diberikan kesempatan Allah hidup kita taping kita ucapkan rasa syukur apapun ada khawatir kita katakan akui kita apa yang kita khawatirkan terus kita memilih untuk lebih pasar pada Allah lebih diberikan jalan yang terbaik pada Allah mungkin yang membantu nanti kalau ada kebiasaan itu kita lakukan mau tidur atau selesai tidur minta Allah kita lebih menikmati hari-hari yang kita lalui dengan rasa nyaman tenang bahagia terima kasih selamat menembantu terima kasih Ibu Rika Ibu Fitri ada yang mau ditambahkan cukup Pak sudah lengkap Ibu Rika baik ini makin banyak pertanyaan jadi memang waktunya juga masih ada ya karena kita jadwalkan sampai 11.30 jadi masih satu jam ya kecuali kalau nanti sudah tidak ada pertanyaan ya kita tutup ya pertanyaan berikut ini dari Ibu Nora pertanyaannya begini apakah EFT bisa digunakan untuk orang yang terkena anxiety ya anxiety disorder psikosomatis dan insomnia karena saya sedang mengalami ketiganya dan sekarang menjalani pengobatan di siater dipersilakan untuk dijawab terima kasih silahkan Ibu Fitri terus saya ya bisa sangat bisa orang yang mengalami kecemasan orang yang mengalami psikosomatis orang apalagi tadi ya itu penyakit-penyakit yang terkait dengan permasalahan emosi satu lagi insomnia Ibu ya insomnia biasanya juga itu ya ada hal-hal yang di ini kan emotional freedom kalau sudah di freedom kan nantikan penyakitnya hilang sendiri kemudian saya tambahkan tadi saya setuju bahwa dengan EFT untuk masalah emosi itu pas banget jadi kita bisa lakukan sesuai dengan kebutuhan kita apa jadi masalah kita sampai kita mungkin masalah emosi yang sudah tahunan puluhan tahun itu masih mengedap sebagai akar masalah kita ada materinya bagaimana akar masalah itu bisa kita munculkan dan kita bisa delete hilang sampai sekali ada teknik movie ada segala macam nah itu yang insomnia itu saya pernah punya client dia sudah 6 bulan 7 bulan susah tidur ternyata saya gali ada kartu masalahannya saya telefon bukan kemasalahan saya tapping besoknya saya telepon jadi kita gali dulu apa sih yang menyebabkan masalah kita itu ada materi di EFP nanti mudah-mudahan yang banyak bertanya masalah bisa mengikuti gabung dengan EFP ayo supaya hidup kita lebih sehat tubuh dan jiwa kita dengan EFP kita bisa emosi kita yang negatif emosi kita ngerasakan lebih berat kejadian 10 tahun yang mau trauma trauma insya Allah kalau ada beberapa client yang saya tangani itu alhamdulillah hidupnya lebih baik lebih tenang lebih serang saya sampaikan terima kasih ya terima kasih Bu Rika Bu Fitri masih ada pertanyaan yang lain ini menanyakan tentang bagaimana EFP digunakan untuk bisnis dari Pak Andika ya silahkan Bu Rika apa saya bagaimana bagaimana menggunakan EFT untuk bisnis dari Pak Andika pertanyaan ini dari pengalaman yang sudah terjadi ya untuk bisnis itu ada seorang teman saya sudah ajarkan dengan teman saya itu dalam satu majelis yang bertanya EFT nah itu adalah satu cabang yang punya cabang dari usaha rumah tangga dan karena Dilo sangat bilik dengan EFT ini ini sangat membantukan merasakan manfaatnya jadi waktu membuka showroomnya dia kumpulkan itu orang-orangnya melakukan EFT jadi dia bilang bahwa hari ini adalah pengunjung-pengunjung customer tidak melihat tapi langsung membeli gitu dari sebagian karyawan memang saya tanyakan semua gimana serius ada sih satu dua yang merasa apa-apa ini tapi yang lain dan minggu depannya bajelis itu dibanjirin dengan hadiah-hadiah dari mukmuk itu kan beliau hari itu sukses dengan keyakinan berdoakan karena kan EFT juga ada unsur kita berdoanya kita kemukakan apa kekhawatiran kita untuk itu beliau itu dalam satu hari itu ada 20 juta katanya punya keberuntungan jadi kita dibagi-bagi sepenir terus ada lagi satu lagi teman saya untuk bisnis dia ingin meng-approve berkas bosnya karena itu dia usah dengan projek jadi di blotek dia bayangkan wajah yang klien yang akan didatangin itu supaya dibukakan hatinya apa yang kita yang ucapkan itu bisa deal dengan dia itu akhirnya semua beras tanda-tanda itu lapor saya alhamdulillah burika saya sudah pak pak dan tidak ada banyak masalah terus sama agent yang berhubungan dengan klien agent asuransi juga pernah makan itu dalam mengekan nasabahnya alhamdulillah melakukan EFT itu dia bisa melancar banyak pengalaman lain yang saya rasakan ayo bapak cepat belajar EFT-nya insya Allah semua hal-hal yang dirasakan terima kasih begini ada orang yang bisa menggunakan kata misalnya dia bilang disini saya baik-baik saja tapi bagi orang lain itu kayak munafik dan akhirnya menggunakan kata jujur artinya apa yang dia rasakan itu lebih baik iya saya sedang tidak baik-baik saja dan akhirnya masalahnya lebih tenang menggunakan kalimat tersebut nah itu gimana kan disitu kan menggunakan kalimat yang tidak baik itu bu kira-kira pertanyaannya bu mangga silahkan untuk dijawab iya bu Fitri hubungan sama alhamdulillah lagi sama yang tadi saya jelaskan sebenarnya menyadari dulu menyadari dulu yang negatif di dalam dirinya itu jadi ketika ya betul tadi ketika dia mengatakan baik-baik saja padahal hatinya mengatakan tidak baik ini kan apa namanya yang terjadi psychological reversal semacam itu jadi memang yang negatif itu harus dimunculkan harus dimunculkan dalam kesadaran tidak justru malah ditekan dengan ditutup dengan afirmasi positif yang terjadi itu tadi munafik tadi kalau saya justru oh iya saya sekarang lagi marah justru itu saya akui dulu begitu silakan bu saya tambahkan hal ini banyak terjadi dengan kata saya yang terhadapin lagi awalnya malah dia merasa apa ya jaga jarak gitu ya saya gak apa-apa saya punya masalah begitu dia aja ngobrol-ngobrol terus akhirnya gak tau dia bisa tapping keluar itu masalahnya gitu jadi emang kadang-kadang orang menutup diri dulu apa ya istilahnya jain ya menutup diri dulu terus saat dia dengan alam bawah sadarnya itu keluar apa yang tidak nyaman apa yang jadi masalahnya itu karena EFI itu kan mengeluarkan emosi negatif jadi kalau kita tidak memunculkan seperti yang bilang Bupitri itu kita akan sulit gitu tapi kalau kita sendiri bahwa baik-baik aja terus dibatang itu alam bawah sadar itu akan memunculkan gitu mungkin pada saat tapping itu akan lebih kental masalahnya gitu tapi emang gedebaik maksimal kita mengakui dulu apa yang masalah kita apa yang jadi tengah-tengah dengan diri kita itu banyak hal yang saya sampaikan di klien itu awalnya gak mau mengeluarkan masalah-masalahnya malah dia mengajak orang lain untuk terapi dia konjeng masalah tapi akhirnya malah orang tersebut yang banyak masalah sehingga tersebut santai bingung ini ilmu apa gitu kok bisa saya seperti ini bisa lepas gitu awalnya mungkin bilipnya itu gak ada sama sekali tapi begitu dicoba mengeluarkan kita sangat bisa menangis bisa menangis dan emosinya keluar gitu jadi harus ada kesinkronan antara apa yang kita akan terapi apa yang kita akan hilangkan apa yang kita untuk menjadikan lebih baik diri kita sendiri hati kita pikir itu aja sinergi ya terima kasih baik terima kasih Ibu Rika dan Ibu Fitri jadi buat Mbak siapa tadi ya Mbak Andi ya Mbak bukan yang untuk urus lain negatif ya jadi sebagai tambahan dari saya sebenarnya menggunakan EFT itu sederhana silakan mau dibulak-balik negatif-positif tapi endingnya positif jadi misalnya saya khawatir kemudian saya memilih untuk tetap tenang saya khawatir memilih untuk tetap tenang nah endingnya itu adalah khawatir tetap tenang jadi tidak juga kita tidak boleh mengatakan yang negatif tapi dia dimulai dengan apa yang dikatakan niat ya intention jadi intention jadi intentionnya kan untuk positif jadi ketika intentionnya positif maka endingnya positif walaupun negatif boleh dikemukakan karena yang negatif itu betul kata Ibu Fitri itu bagian dari penolakan secara fisikologis jadi kalau kita bicara dalam kajian EFT itu dikatakan psychological reversal dan setiap orang mempunyai itu gitu nah itu harus diajak berdamai ya itu sebagai tambahan dari saya kemudian pertanyaan berikutnya nih Ibu Rika dan Ibu Fitri apakah ketika menggunakan EFT harus berbicara atau bersuara keras atau cukup berbicara dalam hati saja silahkan Ibu apa namanya enaknya saja gimana kalau merasa nyaman dalam hati bisa menyelesaikan masalah saya sering mengalami itu EFT dengan afirmasi atau kata-kata di dalam hati dan efektif itu tapi kalau memang merasa untuk menguatkan intensi tadi perlu mengucapkannya lakukan itu gitu Pak Ibu Rika ada yang mau ditambahkan ya Bapak kita lihat dulu kadang-kadang ada klien yang dia tidak mau menggunakan secara alisan nah saya hanya membantu coba mempukukan atau Bapak apa yang menjadi masalah kalau gak mau saya dengar Bapak usah dalam hati jadi saya kebutuhan tapi ada juga orang yang saya mengatakan langsung secara alisan secara alisan itu menguatkan jadi apapun itu mau dikatakan di dalam hati ataupun dikeluarkan itu kita bisa lakukan sesuai kebutuhan sesuai kenyamanan hal-hal tersebut tidak menjadi patokan ukuran untuk tidak melakukan darah insyaallah itu bisa terbantu terima kasih baik saya lanjutkan Bu Rika dan Bu Fitri ini ada pertanyaan di chatting kita namanya tidak muncul karena yang muncul itu hanya brand HPnya yang tidak perlu saya bacakan jadi begini pertanyaannya saya dulu sebelum ini artinya sekarang beliau sudah lebih senior ya usianya atau masa muda hidup saya belum seperti sekarang sehingga saya merasa hidup saya beruntung banget dan saya merasa saya terlalu banyak yang harus saya syukuri adakah cara bersyukur untuk banyak hal bagaimana caranya artinya ketika beliau sekarang sudah lebih senja usianya itu ingin mendapatkan tips agar beliau senantiasa bersyukur begitu kira-kira Bu Fitri dan Bu Rika silahkan terima kasih saya ulangi pertanyaannya pertanyaannya adalah beliau dulu ketika muda sangat bersyukur bahkan ada tulisan sangat bersyukur banget nah pertanyaannya sekarang kan otomatis beliau ini usianya sudah senja dia katakan bagaimana agar konsistensi dalam bersyukur bagaimana caranya agar tetap konsisten dengan bersyukur itu pertanyaannya ya fokus fokus dengan nikmat yang diterima oleh yang diterima dari Tuhan apa yang selama ini jadi jangan apa namanya kemudian mengingat-ingat yang tidak menyenangkan yang diingat-ingat yang nikmat atau memandang semua apa yang dialami itu adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan semacam itu itu selamanya akan apa namanya merasa bersyukur ya sampai sampai kapanpun selalu melihatnya melihat dari sisi positifnya semacam itu Mbak Edy baik bisa melanjutkan rasa syukur itu jadi semua aktivitas yang kita lakukan kita harus melihat sisi positif sisi baik kita misalnya gini saat kita makan kita bersyukur Ya Allah masih ada orang di luar sana yang tidak bisa makan kita bersyukur dengan apa yang kita makan Pak Asad kita misalkan bisa berjalan bisa kita ke tempat kita bersyukur Ya Allah Alhamdulillah bisa berjalan atau misalnya naik kendaraan Alhamdulillah saya bisa pakai kendaraan ada orang di sana dia berjalan kaki jadi apapun bentuknya itu akan menimbulkan rasa syukur aktivitas atau apapun bisa kita bisa melihat pemandangan yang bagus Alhamdulillah mata saya bisa bisa melihat sesuatu yang indah ciptaan ya Allah saya bersyukur ada sisi lain orang yang bisa melihat tangan kita ini kita bisa melakukan apa-apapun yang kita aktivitas di sisi lain ada orang yang punya tangan ada orang misalnya kita berjalan kita berjalan sehat kalau kita punya kendaraan saya jalan kaki gak usah mengeluh kita bersyukur ada orang yang jalannya tampak kaki jadi banyak hal dalam tubuh kita sendiri untuk disyukurin gitu saya merasa bahwa ada kalian saya yang sampai dia maaf sampai menderita kanker yang sudah akut itu dari awalin dari rasa kecewa karena bisnisnya drop ada yang menipu saya katakan bahwa semua itu harus disyukurin gitu mungkin ini ada maksud Allah yang berbaik untuk ibu jadi pas kalau kita misalnya masih punya rumah Alhamdulillah masih ada tapi sahab kalaupun kita tinggal baju di badan kita Alhamdulillah masih dikesempatan sama Allah nafas kita kita masih lengkap semua badan kita mata kita tangan kita kaki kita masih bisa lengkap gitu jadi apapun untuk asas syukur ini lihat aku diri kita sudah melengkapi semua isi lain ada orang yang kekurangan dari kita itu aja mungkin insya Allah akan selalu bersyukur banyak bersyukur terima kasih baik terima kasih ibu ibu dan ibu rika ini pertanyaan masih banyak bu silahkan pak bagi yang lain mau tanya silahkan langsung disini atau bisa via WA group ini saya bacakan lagi ini dari samad pak airyanto apakah dengan EFT bisa digunakan agar peserta didik itu yang lelah bisa jadi segar itu pertanyaannya enggak dijawab silahkan silahkan ibu fitri secara apa ya secara fisiologis biologisnya kalau lelah ya memang harus istirahat ya kalau lesu mungkin ya kalau lesu males itu EFT bisa meningkatkan semangat tapi kalau lelah ya memang harus diistirahatkan dulu semacam itu itu pak Edi ya baik dari bu Rika ada tambahan mungkin lelah secara fisik kita harus melihat aktivitas anak itu seberapa banyak sih berapa sering gitu itu mungkin ada satu istirahat tapi ada lelah juga mungkin faktor lain mungkin faktor keluarga faktor ketidaknyamanan anak itu dalam satu lingkungan itu kita bisa melihat di situ tapi kalau misalnya hanya secara fisik dan tidak ada masalah secara ini ya pikiran anak tersebut itu mungkin kita kalau ini break aja kita kasih waktu istirahat sesuai dengan saran bukit tapi kalau ada kelelahan itu karena rasa males kelelahan itu karena tidak semangat mungkin ada faktor lain yang kita harus tahu anak itu lingkungannya seperti apa sehariannya seperti apa nanti kita akan menemukan akar masalah dari anak tersebut kalau dari sekian anak mungkin mayoritas hanya kelelahan dengan kita terlalu banyak terlalu tinggi kita kasih waktu jeda istirahat menyemangat anak dengan berbagai hal banyak permainan biar anak lelah semangat dengan apa kita bikin permainan bikin apa dengan cara apapun yang sebagai seorang tua murid pasti akan bisa melakukan seperti itu jadi kita lihat kelelahan anak itu dari faktor mana secara EFT kalau misalnya itu hanya banyak faktor yang dengan lingkungan dari keluarga kita bisa tapping gitu nanti kalau kita oh ini anaknya ada masalah keluarga ada berapa orang dari anak itu kita mungkin bisa secara masalah gitu atau anaknya yang perlu intensif khusus ya kita coba bantu tapi kelelahan fisik secara aktivitas banyak ya mungkin jeda istirahat aja makasih waktu kita aja mungkin disampaikan boleh saya ini Bu Rika ya mungkin bisa diperagakan Bu untuk energizer karena lelah betul saya sepakat dengan Bu Fitri kalau sangat lelah itu kita istirahat ya namun mungkin lelah ketika di kelas itu kan bisa saja yang biasa mereka lakukan dari pagi sampai sore tapi mungkin siang udah lelah nah itu bagaimana mungkin bisa diperagakan Bu energizernya dan mungkin Ibu biar kelihatan agak posisinya nanti dipasin agar bisa kelihatan titik mana aja yang di tapping ketika energizer Silahkan Bu Rika selalu set up ya Pak Edi saya apa yang menjadikan kelelahan ya Allah ini kelihatan ini ya Allah saya ingin melakukan anak-anak supaya semangat tidak lelah ya Allah anak ini banyak yang kelelahan ya Allah saya tidak tahu apa yang penyelah ya Allah berikan anak-anak ini rasa semangat ya Allah ya kelelahannya terasa sekali ya Allah nanti akan memberikan hambatan dalam belajar ya Allah saya khawatir ya Allah dengan kelelahan anak ini ya Allah yaudah ya Allah saya melihat kekhawatiran dari anak-anak karena banyak yang lelah ya Allah saya ikhlas ya Allah saya memilih untuk ikhlas ya Allah untuk anak itu memilih supaya lebih semangat ya Allah lebih semangat lagi lebih semangat menghadapi hidup lebih semangat lagi dalam belajar ya Allah bukan fisiknya sehatan fisiknya ya Allah berikan yang terbaik buat anak-anak didiksa ya Allah berikan yang terbaik ya Allah kelelahan diganti dengan semangat dengan kesehatan semangat belajar semangat dengan terbentuk aktivitas ya Allah berikan semangat kepada anak-anak itu rasa sehat rasa bahagia semangat belajar semangat untuk aktivitas apapun yang lebih baik ya Allah ya Allah berikan rasa semangat 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 dan kekuatan untuk bisa belajar dengan lebih baik lagi lebih semangat lagi ya Allah semua itu anak-anak itu mungkin salah satu sederhananya nanti ada apa kita bisa dengan musik-musik yang bisa mematuhi semangat anak itu kita coba menyesuaikan dengan kebutuhan selain tapping coba berikan suasana yang memberikan anak itu lebih ceria itu mungkin salah satu api saya mudah-mudahan bisa diterima terima kasih baik saya tambahkan jadi ada istilah kita itu titik energizer selain yang di peragatan Ibu Rika tadi ya jadi kita memulai boleh dengan set up kemudian titik ini yang kita tapping titik di atas kepala ataupun titik makota 7-8 kali kemudian kita pindah titik lengan bagian dalam ini sebenarnya cukup di sini tapi boleh kita teruskan sampai ke arah atas kemudian bagian atasnya juga bisa kita tapping kanan dan kiri kemudian kalau saya tapping bagian bawah saya mungkin tidak akan kelihatan kita bisa tapping energizer itu adalah apa namanya apa namanya kaki kita ini tepuk-tepuk tepuk-tepuk karena saya lagi duduk di sofa tepuk-tepuk di bagian dan yang terakhir itu mata kaki kemudian setelah kita lakukan itu kita tarik nafas naik ke atas ambil nafas kemudian kita buang pelan-pelan nah itu biasanya kalau kita lakukan 3 siklus artinya siklus pertama 2 3 itu sama dengan olahraga 2 jam jadi itu akan membuat sistem energi di tubuh kita jauh lebih segar itu sebagai tambahan baik saya lanjutkan Bu Rika dan Bu Fitri ini ada pertanyaan tentang anak yang sedang menghafal Al-Quran dari Pak Hediana atau Ibu Hediana ini karena namanya tidak jelas di sini Assalamualaikum jika saya mau terapi anak penghafal Al-Quran apakah kita yang men-tapping anak tersebut atau kita ajarkan anak tersebut yang tapping silahkan Bu Bu Fitri saya silahkan Bu ya anak diajari tapping orang tua juga mendampingi mengikuti apa namanya mencontohkan tapping juga saya kalau dengan anak saya malah kadang-kadang misalnya tangan kanan saya saya ketemukan dengan tangan kiri anak saya untuk tapping bersama-sama semacam itu itu mungkin Pak Hediana ya ada tambahan dari Bu Rika iya setuju banget dengan Bu Fitri jadi kita sebagai orang tua kita contohkan dulu Pak supaya anak itu bisa mandiri jadi setiap dia kurang nyaman dia bisa men-tapping sendiri nah itu sudah terbukti dengan teman kita Bu Nurita Putrinya itu sudah luar biasa bisa men-tapping diri sendiri ada masalahnya malah orang lain juga jadi itu bisa diawali dengan ibu contohkan cara tapping-nya nanti kita ajarkan ke anak tersebut terus kita awasin nanti kita pandu sampai dia bisa mandiri sendiri sehingga kalau dia merasa nyaman jadi pas dia menemukan hal yang kurang nyaman dengan diri sendirinya dia akan respon langsung melakukan tapping tersebut insya Allah itu bermanfaat sekali jadi tidak ketergantungan harus dengan orang tuanya langsung tapi diri sendiri walaupun masih kecil tapi dia bisa menerima karena sederhana sekali dengan belajar IFP ini dan dia anak itu biasanya unsur hidupnya lebih kuat jadi melakukan aja apapun tidak tidak memasalahkan sesuatunya itu malah responnya lebih bagus itu aja membantu terima kasih Ibu Rika dan Ibu Petri tadi namanya itu Ibu Dei Diana jadi kesimpulan dari jawaban narasumber kita Ibu Dei insya Allah bisa dilakukan baik oleh putra ataupun putrinya yang sedang menjalani program Afal Al-Quran dibantu oleh pihak yang lain apakah itu ibunya atau bapaknya baik saya lanjut ke pertanyaan berikut pertanyaan berikut ini sangat ini ya sangat menarik sekali untuk dijawab ini ini kayaknya dari Bisna ya ini mungkin perempuan kayaknya kalau saya tadi lihat gambarnya di video ya pertanyaan oh laki ternyata dia lagi pakai baju itu mana itu mungkin anak ya mungkin saya nggak tahu pertanyaannya apa arti lelah jiwa karena bersabar yang tidak berujung tapi tetap bersyukur Pak Gak silahkan tunggu Bu Fitri lelah karena sabar itu berarti belum sabar sabar ada batasnya sabar yang tak berujung silahkan tidak ada batas nah itu sudah muncul itu di layar Bu Krishna itu kayak silahkan Bu dijawab Bu Bu Dami itu kalau dia benar-benar sabar dia tidak akan mengatakan lelah karena sabar nggak ada sabar yang melelahkan yang yang terjadi itu salah salah melakukan sabar tidak tidak apa namanya tidak dipahami dengan benar sabar itu yang seperti apa itu tidak tidak mungkin lelah karena sabar itu tidak mungkin bangga purika lelah karena sabar ya itu saya pikir itu keikhlasannya yang kurang tidak maksimal keikhlasannya karena sabar itu kalau kita lagi bersyukur juga sabar insya Allah itu ada berkahnya jadi itu sama dengan kita tidak bersyukur sabar terus sabar kapan sampai ujung lelah sabar ada keikhlasan nggak dalam hati coba kita tanya ke diri sendiri apa yang kita lakukan sudah ikhlas belum jadi saya lebih faktor keikhlasannya yang kurang maksimal itu itu aja terima kasih ya jadi jawaban dari Bu Ika dan Bu Fitri itu ini kayaknya Bu Krishna ya bukan Bapak ya tadi ada istilah tidak ataupun kurang ikhlas ya sebenarnya kalau di kelas itu kita ada istilah sip jadi sabar syukur itu dia harus jadi sayap dia nggak boleh hanya sabar saja syukur saja atau syukur saja sabar saja nah kalau ini sayap dalam kehidupan itu tentu perlu oksigen ya oksigennya itu itu adalah keikhlasan keikhlasan ini dimensinya ketika kita melakukan perbuatan artinya kata kerja aktif tapi ketika sesuatu sudah terjadi itu kita ridho kita menerimanya juga dengan ikhlas namun istilahnya ridho jadi ini sifatnya oksigen jadi kalau namanya oksigen itu harus setiap saat itu dilakukan dan dilatih dan satu lagi karena kita ini sabar itu tidak ada berujung karena jadikanlah sabar dan sesungguhnya sabar itu menjadi penolongmu maka satu lagi yaitu pasrah ataupun tawakal jadi kita segala sesuatu ya kita serahkan kepada Allah karena kita nothing kita bukan siapa-siapa ya termasuk istiwa corona ini ini pelajaran yang luar biasa ternyata manusia bahkan Amerika yang dikatakan super power itu sekarang ratusan itu per hari yang dikuburkan karena covid-19 itu hanya dengan makhluk kecil nah sehingga disinilah kita belajar sabar belajar syukur dan ikhlas dan pasrah itu dijadikan oksigen nah yang jadi persoalan dalam bab-bab yang kita diskusikan hari ini dari narasumber itu bagaimana sabar syukur itu betul-betul dia menjadi bagian dari pikiran bahwa sadar biasanya memang betul kita berdoa namun tidak mudah untuk kita memasuki bahwa sadar itu yang kita katakan ada filter yang dikatakan retikula inilah tool EFT inilah kita gunakan untuk coba menggunakan melakukan melatih ini agar dia menjadi bagian dari bahwa sadar kita karena ini sangat saintifik mungkin itu sebagai tambahan saya ya Bu Krishna saya lanjutkan pada pertanyaan berikut ini bagaimana men-tapping anak kecil karena usianya 4 tahun apakah ketika enggak bisa tapping dia disuruh git aja itu kira-kira pertanyaannya saya ulangin saya ulangin pertanyaannya apakah untuk men-tapping ponakan anak kecil yang usia 4 tahun itu karena susah untuk dilakukan tapping kemudian sebaiknya dilakukan suruh git dulu mana yang sebaiknya dilakukan ketika ingin melakukan tapping terhadap anak-anak yang tidak mau yang usianya masih 4 tahun jelas Bu Rika ya silahkan yang sudah dilakukan dengan anak yang untuk tapping karena ada kesubitan bergerak terus itu nah itu bisa dilakukan saat anak-anak tidur saat anak-anak tidur atau dengan surget kalau misalnya anaknya ada dalam rumah kita tapping saat tertidur karena itu alam bawah sadar anak tidak dengan tapping dari orang tua itu akan nyambung itu yang sering saya lakukan maupun kalian saya informasikan anak yang bagaimana mencoba melakukan tapping itu ada beberapa yang berhasil ada perubahan dari anak tersebut yang ngompoknya yang tidak di luar wajar apapun yang itu kondisi tubuhnya yang melakukan tapping itu saat anak itu akan tertidur dan akan menerima alam bawah sadar atau supaya anak itu lebih cerdas anak itu lebih apa yang sesuai kita harapkan kita tapping nah itu yang sering dilakukan insyaallah sesuai dengan harapan kita untuk anak tersebut terima kasih Fitri ada yang mau ditambahkan Fitri sudah cukup kita sudah cukup ya baik ini sementara kita masih ini berlanjut ini ada yang ada baru masuk juga nih Pak Arya ini baik ini pertanyaan di WA juga sudah habis ya justru saya bertanya kepada yang ada di grup ini sekarang yang muncul di acara kita hari ini ya mungkin saya tegur satu-satu mulai dari kiri atas ya ini ada Bu Arum ini Bu Arum Bu Arum ada yang mau ditanya Bu apakah menyimak Bu Arum apakah menyimak ya ada respon dari beliau ya saya saya lanjut ke dokter Agus dokter Agus masih menyimak dokter Agus masih menyimak ya Alhamdulillah ya silakan dok kalau ada pertanyaan dok kepada dua narasumber kita yang berbahagia hari ini dan tentunya peserta hari ini juga berbahagia amin silakan dok amin ya terima kasih Bunda Sidri sama Bunda Rika luar biasa pengarahannya nasihatnya bagi kita yang meskipun saya pun praktisi tapi banyak yang masih kurang melakukan yang mungkin saya tanyakan terutama yang kita lakukan ini kebanyakan self-talk itu kan berulang-ulang tapi memang ada problem self-talk yang dilakukan untuk usia manula yang di atas 70 begitu untuk melakukan sendiri kadang perlu dituntun ada gak magic word yang supaya dia orang tua tersebut bisa melakukan self-talk karena sering lupa atau dalam tanda petik pikun jadi untuk berbuat sabar syukur jadi tidak dalam memandang suatu masalah harian ini bukan sebagai aksi-reaksi tetapi respon positif itu pertanyaan dari saya itu jenuh cukup bu Fitri mohon pencerahnya terima kasih selalu bu Rika ya silahkan langsung dijawab bu Rika dan bu Fitri sudah jelas ya pertanyaannya insyaallah bu Rika saja bu Fitri bilang bu Rika saja silahkan untuk self-talk yang dilakukan oleh usia senja ya mungkin banyak lupanya pikun atau dunia mungkin bisa dibantu kalau beliau itu masih bisa melihat ya mungkin dengan tulisan kita berikan tulisan bisa dibaca sambil kita bersatu dengan kan itu bisa dibaca dan di dalam hati di alam bawah sadat kita akan menanam bisa dibaca dengan bersuara secara formal atau dibaca dengan di dalam hati itu juga sangat membantu itu yang ada juga yang melakukan bu Rika saya kalau bisa ini kata-katanya gimana saya coba dengan tulisan nanti dia setiap mau self-talk sesuai dengan kebutuhannya saya berikan gambarnya Allah terima kasih apa yang kebutuhan dia itu sangat membantu Pak Agus jadi bisa dilakukan dengan kita kasih tulisan kalau kita masih sempat bisa membantu ya kita tuntun kalimat-kalimatnya tapi kan tidak selalu kita stay terus dalam timin beliau jadi berikan aja kebutuhan sebeliau sepak apa yang akan dibicara kan itu lama-lama juga karena seringnya apa melakukan tersebut dia akan tertanam di balam bawah sadar apa yang diharapkan terima kasih Rika boleh saya tambahkan dokter Agus ini malah ngobrol sesuatu yang ilmu kedokteran tapi saya coba mendalami dari neuroscience jadi kalau kita bicara soal bagaimana untuk soft talk hubungannya untuk usia tua sebenarnya soft talk usia tua itu justru lebih baik karena ketika tidak dilakukan suatu pendekatan yang merangsang karena kan terjadinya memori itu akibat ada dua neuron yang melakukan connection kemudian dilakukan berulang maka ini yang menjadi daya ingat jadi kalau kita belajar misalnya hari ini karena connectionnya itu belum kuat karena tidak dilakukan repetisi maka ingatnya mungkin cuma seminggu tapi kalau soft talk itu dilakukan berulang bahkan berulang itu bukan hanya pada hari itu kita lakukan secara terus-menerus tapi diberi waktu misalnya Senin Selasa Rabu Kamis plus di confirm lagi nanti di weekend itu cara neuroscience bagaimana daya ingat itu akan menjadi lebih baik dan riset yang saya pernah baca itu daya ingat bagi penghafal Al-Quran di usia tua pun mereka syarap-syarap otaknya itu luar biasa sama saja kalau di Cina itu ada satu permainan yang orang tua selalu memainkan itu saya lupa nama gamesnya itu justru di usia tua ketika dia tetap melakukan rangsangan terhadap mengingat soft talk itu akan lebih baik karena ketika neuron ini tidak diaktifkan maka itu yang tidak ada yang menjadi suatu kebaikan atau sistem di otak itu jadi magic word itu sebenarnya bagi saya lebih kepada doa bab doa karena kita memohon kepada Allah disitulah magic wordnya kata-katanya itu tinggal kita pilih apa yang kita inginkan mungkin itu kira-kira tambahannya saya lanjut terima kasih dokter agus saya coba tegur ini ada mas dok ini dokter maulana dokter maulana masih menyimak mas dok dokter maulana gato masih menyimak abadok ya kayaknya masih ini udah udah respon silakan mas dok untuk dibuka suaranya dan silakan kalau ada tanggapan saran ataupun pertanyaan silakan mas dok suaranya suaranya dibuka dulu mas dok suaranya dibuka mas dok saya udah coba udah buka sekarang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh pas sakitanya jawab mas ter mohon maaf jadi ya tapi mama seperti yang tadi sampaikan bahwa memang self-talk itu satu hal yang penting sekali kita lakukan karena memang dan apa harus berulang kali harus berulang kali tidak bisa tidak bisa dilakukan hanya sekali dua kali gitu ya ya ini contoh kasus saja pada diri saya pribadi saya adalah orang cacat saya orang cacat saya polio kaki saya yang sebelah kiri lebih kecil dibandingkan sebelah kanan sehingga untuk melakukan aktivitas banyak terganggu tapi alhamdulillah ketika saya menyampaikan ke dalam diri saya berulang kali dan alhamdulillah kemudian ada penguatan lagi lewat ilmu yang diberikan sama Mas Reddy tapi dari kecil memang selalu sampaikan oleh saya bahwa kamu harus sampaikan dalam diri kamu bahwa kamu itu bisa sama seperti orang lain punya kemampuan yang sama dari orang lain saya baru bisa jalan usia 4 tahun baru bisa berjalan usia 4 tahun tapi alhamdulillah karena ayah saya selalu menyampaikan kamu harus tanamkan bahwa kamu bisa sama seperti orang lain alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa melakukan banyak kegiatan saya punya dua sabuk hitam saya ya dan dan alhamdulillah juga dengan izin Allah dari pulau kelapa pulau pelamuka saya bisa berenang master dan kawan-kawan sekalian dan karena tadi karena keyakinan yang selalu ditanamkan self-talk yang kemudian selalu dibangun berulang kali bahwa saya bisa sama seperti orang lain dengan izin Allah dan alhamdulillah penguatan yang tadi disampaikan oleh Bu Rika Masya Allah semoga menjadi manfaat buat kita semua terima kasih banyak Aamiin Ya mas insya Allah ada teman-teman Ya udah lama ketemu ya Terima kasih Terima kasih Mas dok alhamdulillah itu kisah nyata yang udah jadi testimoni artinya self-talk itu dampaknya insya Allah sangat baik ya Saya lanjut ke yang lain ya Mas dok ya Ya Baik ini coba saya tegur Ibu Dr. Yuliarni Dr. Yuliarni Mana tadi Loh kok jadi menghilang nih Dr. Yuliarni Dr. Yuliarni belum menghilang ya Baik coba ini ini ada sahabat kita dari Malaysia masih ada enggak coba saya cek dulu ya karena kalau dia terlewat nanti dia jauh-jauh tuh dari Malaysia Pak Johan Pak Johan Mana nih Pak Johan Pak Johan apa masih nyimak Pak Johan Hello Pak Johan from Malaysia Are you still in Kayaknya udah gak ada itu Pak Johan ya Tadinya saya minta dia itu kalau ada mau tanya Ya baik Kembali saya tegur Dr. Yuliarni Dr. Yuliarni silakan ini jauh-jauh dari Palembang Apakah masih menyimak dok Ya Beliau mungkin ada urusan lain ya Saya lanjut ke Bu Nurita Ibu Nurita Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada tambahan Bu atau pertanyaan Mangga silakan ini ada dua narasumber kita yang berbahagia hari ini Ya sebentar Pak Edy Ya Pak Edy Assalamualaikum Waalaikumsalam Layarnya Tolong Layarnya Dimajukan Likit Kurang kelihatan Nah itu baru jelas Ya silakan Bu Nur Terima kasih Saya ucapkan kepada Bu Rika dan Bu Fitri Yang luar biasa Sekali Menambah Menambah Ilmu Jadi bagi saya Karena Ternyata Setelah Pak itu Katanya mudah Tapi pas Melakukannya itu Memang Luar biasa Perlu teknik-teknik Yang Yang Mungkin Banyak yang orang Belum tahu Rahasianya Bu Rika Kenapa Self-talk itu Bisa Manjur Istilahnya ya Saat Melakukannya itu Memang dengan benar Yang pertama Untuk Bu Fitri Luar biasa sekali Kalau dari Segi-segi Fisikanya Dari segi itu Itu Ilmu itu Ternyata luar biasa ya Ilmu EFT ini Ilmu Self-talk itu Ilmu berpikir Di bawah Alam sadar Pikiran sadar Di bawah Pikiran bawah Sadar ya Itu luar biasa sekali Mempengaruhinya Nah jadi ada satu Ada satu kisah Yang lucu Kemarin ini Ibu saya itu Tanpa disadari Batuk dan pilak Muncul batuk dan pilak Ternyata Saya katakan Kenapa Bu Batuk dan pilak Gak tahu Apa musimnya Katanya gitu Baru-baru ini Karena Ternyata Beliau itu Tiap hari Melihat Youtube Berita tentang Corona Yang Apa Sebentar-sebentar Dia kirimkan Berita ke saya itu Dia jadi khawatir Akhirnya Begitu saya suruh Tutup Youtube-nya Sudah tidak usah Melihat Youtube lagi Saya katakan Dan mengatakan bahwa dirinya tetap sehat Alhamdulillah Berhenti langsung Yang namanya Batuk dan pilaknya Katanya gitu Nah Yang saya ingin juga Lebih berdalam dari Self-talk ini Bu Rika Ada gak kriteria yang memang Bukan kriteria Prosedur yang memang Akhirnya membuat Self-talk itu Terasa manfaatnya Gitu Bu Jadi selama ini kan Kalau selama ini Kita sebagai terapis Itu kan Mungkin hanya Merasakan diri kita Tapi kita belum tahu Tentang orang lain Jadi yang ingin Saya sarankan kepada Pasien-pasien saya Self-talknya yang seperti apa Yang bisa memudahkan mereka Mendapatkan manfaat Setelah Mereka self-talk Ya Terima kasih Bu Rika Bu Fitri Ya terima kasih Pak Ebi Terima kasih Bu Nur Cukup jelas ya Saya pikir Bu Rika Bu Fitri Dari pertanyaan Bu Nur tadi Bangga Silahkan dijawab Anggap Bu Rika aja Yang ahli jasa Bu Fitri Ya Terima kasih Bu Nurita Udah menyimak Udah Dengan acara ini Terima kasih Bu Rika Dengan pertanyaannya Bagus sekali Jadi emang Self-talk itu Sedangkan Tersebut Luar biasa Asal kita Benar melakukan Bukan hal yang benar Yang self-talk Pertama Kita harus Dengan suasana Relax Jadi saat kita Lagi Kondisi Mungkin hati tidak nyaman Sedih Marah Kita tarik Tarik nafas Dari hidung Langsung kita buang Dari mulut Lantaran Udah bisa Lakukan Satu sampai Tidak Udah gitu Kita lakukan Apa yang kita Lakukan dari Seperti Seperti Mungkin kita Pengen Ketemu Keluarga Ya Ketemu keluarga Udah lama Tapi bukan Kondisi Lagi kondisi ini Kan sekarang Tidak bisa mudik Jadi Ya Allah Saya ingin ketemu Orang tua saya Ya Allah Tapi Saya Ya Allah Kondisi saya Keuangan saya Seperti Ya Allah Berikan saya Sarana Berikan saya Kesempatan untuk Ketemu orang Ya saya yakin Padamu Ya Allah Engkau akan Mengabulkan peninggi Saya yakin Ya Allah Kan kerinduan saya Sama orang tua saya Ya Allah Saya ingin ketemu Ya Allah Saya ingin Memeru Orang tua saya Ya Allah Dan saat kita Melakukan step itu Kita bayangkan Orang tua kita Kerinduan kita Sehingga Lebih menghayati Kerinduan kita Sama orang tua Kalau perlu kita Sampai hati kita Berketa Sampai kita Menguncikan mata Itu lebih 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 kita Husuk Seperti itu Terus Ya Allah Saya serahkan Padahal Ya Allah Saya pertemukan Dengan jalan Allah Yang Yang Bisa Hasilnya Dari Ya Allah Saya Terima kasih Kerinduan saya Ya Allah Bisa Terlaksana Dengan orang tua Nah Itu Saya Sampai melakukan hal itu Untuk Banyak sekali Dengan diri saya Saya saat Ketingin Tahun kemarin itu Bisa Ngomroh Sampai Lebaran Di sana Saya Sampai Bekan Kali Saya Nggak Tahu Jalan Apa Bila Ada Rejeki Saya Sampai Saya Saat itu Karena Dengan kuatnya Saya Saya Ketingin Di Tidak Di Saya Merasakan Bagaimana Pak Kau Di Kul Jadi Saya Ketingin Yang Ikutnya Satu Bulan Tapi Karena Teman saya Hanya Hidup Mindi Hidup Hidup Alhamdulillah Mulai Dari Kehidupan Saya Saya Berusaha Dengan Sampai Tetap Kaba Saya Membayangkan Bagaimana Alhamdulillah Saat itu Kondisi Keuangan Saya Belum Cukup Tapi Saya Yakin Jadi Satu Hal Lagi Selain Kita Dalam Kondisi Yang Kita Relax Kita Juga Lebih Busuk Dan Kita Yakin Biliknya Kita Yakin Dan Hasilnya Kita Serahkan Sama Allah Walaupun Suatu Saat Apa Yang Kita Sepokan Itu Tidak Sepok Tapi Kita Tidak Kecewa Oh Kita 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 Ngulang Lagi Itu Jadi Kita Kenapa Saya Sudah Ini Melakukan Tapi Tidak Berhasil Mungkin Itu Satu Keikhlasan Kita Hal Itu Terus Saya Juga Melakukan Hal Berhubungan Dengan Bisnis Juga Hal Yang Saya Pingin Ya Allah Saya Jalan Jalan Tentu Ya Allah Saya Alhamdulillah Tak Terasa Dengan Seperti Saya Sepuluh Negara Selan Lagi Ya Allah Ada Jalan Allah Pertemukan Saya Dengan Teman-teman Yang Punya Trepol Saya Ngajak Jemaah Gitu Dari Situ Hal Yang Jadi Saya Selalu Ketemuan Ketemuan Saya Kalau Kita Punya Keinginan Atau Punya Yang Positif Jangan Melihat Kediri Kita Sendiri Saat Ini Tapi Kita Bayangkan Kalau Kita Mencatat Saat Itu Kita Sampaukan Sampai Alam Bahwa Sadar Kita Itu Akan Merasakan Getaran Dan Kita Akan Tercapai Gitu Yang Hanya Kita Menghayati Terus Kita Bilih Kita Di Apa Bilih Kita Di Pertebal Dan Hasil Kita Serahkan Sama Saya Malamin Bagaimana Saya Dulu Hal yang Luar biasa Sampai Teman-teman Saya Terjengang Saya Waktu Mesir Saya Ditahan Karena Harus Berapa Juta Saya Waktu Dengan Ibu Menteri Mentora Beliau Kena 5 Jutaan Saya Burikan Itu Kepunnya Di bawah Nanti 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 Jangan Ya Allah Kalau Emang Itu Bukan Rejah Saya Ikhlas Pasal Padamun Saya Itu Hanya Oleh Dan Baju Yang Sudah Saya Pakai Kalau Saya Masih Kehilangan Itu Saya Alhamdulillah Sudah Bisa Berang Ke Sini Jadi Saat Saya Di Pusawat Saya Memohan Kepada Teman-teman Jangan Membicarakan Hal Negatif Yang Saya Dengar Bagaimana Khawatir Itu Cukup Saya Hanya Di Dalam Sop Itu Saya Tapping Saya Tapping Terusnya Allah Kalau Bukan Milik Saya Tapi Harus Benar-benar Jangan Nanti Gimana Itu Jangan Ada Secul Kerabuan Tapi Total Alhamdulillah Saya Membarkan Koper Saya Refling Saya Gratis Dan Koper Kembali Dan Itu Semua Orang Sesuatu Mereka Banyak Mereka Mereka Alami Dalam Hidup Saya Saya Merasa Juga Nur Saya Almarhum Saya Meninggalkan Kita Semua Usia 50 Tahun Saya Banyak Belajar Dari Beliau Saya Praktikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Saya Praktikan Positif Alhamdulillah Saya Merasa Kondisi Saya Saya Tidak Mengurangi Keluhan Saya Selalu Positif 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 Saya Bersyukur Apapun Saya Terima Mungkin Itu Pengalaman Saya Tapi Saya Sampaikan Ketemen-kemen Yang Aduh Burika Gimana Sakit Saya Sembuh Sembuh Burika Saya Sudah Tua Saya Tidak Mudah 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 Buda Ja Insya Allah Buda Ja Buda Luar biasa Ilmu-ilmunya Bisa Berbagi Buda Rinta Terima kasih Itu Pak Edi Baik Terima Kasih Bu Rika jelas ya Bu Nurita ya itu Alhamdulillah keluar semua itu testimoninya kalau udah testimoni itu susah untuk dibantai karena itu fakta dari aplikasi self talk baik ini waktu tinggal 5 menit silakan angkat tangannya seperti ini siapa yang mau bertanya apabila tidak nanti saya tegur ada dua narasumber terdahulu Dr. Rama dan berada unggul ya untuk mungkin beri masukan atau tanggapan ada yang mau tanya silakan klik di kolom di menu reaction bikin seperti itu jadi saya tahu siapa yang mau tanya nanti langsung saya menuju ke yang mau bertanya karena kalau saya tawarkan lagi nanti ada yang tidak saya tawarkan nanti tidak nyaman ya karena waktu tinggal 5 menit lagi baik kalau gitu saya tawarkan ke narasumber terdahulu ya ini saya tanya dulu ini apakah masih menyimak Assalamualaikum Brada Unggul apa masih menyimak ya Waalaikumsalam Brada Reddy apa kabar Alhamdulillah gimana Purwakarta Purwakarta aman tentram ada skala besar di sana ada tapi kami di rumah saja oke baik Brada silakan kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan nih Brada ya mungkin tanggapan aja ya bahwa apa yang kita jalani ini memang semua itu adalah tanggung jawab kita sendiri gitu masing-masing jadi rasa bersyukur ikhlas semangat itu selalu harus dibangun begitu Brada jadi luar biasa sekali saya mengikuti juga walaupun tidak 100% sambil mengerjakan revisi-revisi modul pelatihan jadi itu yang saya itu yang saya pikirkan saat ini waktu diminta untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman semua begitu Pak Eli baik terima kasih Brada Unggul salam buat keluarga semoga senang biasa sehat sukses bahagia amin amin ya Rabbul Alamin kemudian kepada narasumber terdahulu saya tegur Dr. Rama Dr. Rama Pak masih menyimak ya masih Mas Yedi ya silahkan dok apa kabar nih Assalamualaikum dari Aceh apa kabarnya Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Mas Yedi dan teman-teman semuanya Alhamdulillah apa ada dua pemerintah kita hari ini luar biasa bagus banget Alhamdulillah dan ini sangat mencerahkan dan bicara tentang self-talk dan resonansi luar biasa ya karena memang kondisi kita dengan kondisi alam sekitar kita itu saling beresonansi biasanya nih ibu-ibu yang sering merasa gak nyaman itu biasanya berimbas kepada anak-anak kepada keuangan kepada yang lain-lain kan betul-betul jadi kalau kalau seorang wanita di rumah adalah wanita solehah lalu kemudian hatinya selalu baik-baik nyaman misalnya itu akan mempermudah rezeki dari Allah itu melalui suami semakin lancar kemudian anak-anak semua jadi baik pagi ini saya tadi mendapatkan pasien konsultasi Mas Edy ada seorang ibu yang mengeluhkan anaknya berhalusinasi jadi berhalusinasi ketika saya coba mencari akarnya ternyata memang kemasa kandungan pun memang ibunya suka panik dan cemas sehingga akhirnya berefek hari ini kan ilmunya kan memang ketika janin dalam kandungan ibu yang suka cemas suka suka ini dia kan beresonansi melalui apa secara ilmiahnya meningkatnya hormon kortisol dalam otak ibu akan menyusup ke dalam placenta yang jadi asupan gizi bagi anak-anak sehingga di usia besar anak-anak itu malah menjadi cepat cemas panik dan sebagainya apalagi model pendidikan kita yang sering nakut-nakutin anak kan jadi ketika anaknya umur 10 tahun beliau melihat film game bunuh-bunuhan itu sudah merasa dirinya yang dia bunuh kan gitu terus ketika ada iklan pornografi ketika buka buka medsos atau buka youtube itu berdosanya itu udah terlalu berlebihan takut mati kalau mati masuk neraka jadi kepanikan itu terjadi makanya saya tawarkan kepada ibu itu yang perlu diterapi pertama bukan anaknya tapi ibu itu bisa menerima kondisi anaknya kemudian merasa pintram jadi dari materi antara kita dan yang lain itu beresonansi itu sangat sangat baik sekali materi tadi dan bagaimana bicara dengan hati sampaikan sama burika luar biasa jadi itu tanggapan saya Mas Edi ya terima kasih dokter 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 ramah terlalu jauh masih sempat untuk ini untuk berpartisipasi bahkan memberikan tanggapannya ya baik semoga senantiasa sehat sukses bahagia dok amin amin baik saya lanjut ke dokter endah dokter endah yang akan memberikan materi minggu depan apa masih monitor dok dokter endah dokter endah yang akan memberikan materi minggu depan tentang coach for health apa masih monitor dokter endah ya nampaknya beliau sedang ada kegiatan lain kali ya jadi begini Bapak Ibu sebelum saya tutup saya ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih banyak Jazakumullah Khair sudah mengikuti acara kita ini ya ada beberapa pengumuman ya yang ingin saya sampaikan pertama minggu depan ya insyaallah CPD akan dilanjut hari Rabu ya pematerinya itu dokter endah dan karena materinya cukup panjang narasumber hanya satu orang ya dan beliau akan menyampaikan materi tentang coach for health jadi beliau ini seorang coach dan beliau pun sudah ada kelas ya memang melakukan kelas coaching untuk para dokter karena beliau latar belakangnya dari kedokteran dan sempat menjadi top management di beberapa rumah sakit ya sehingga saya pikir ini kesempatan yang luar biasa untuk Bapak ikuti dan Ibu ikuti dan yang juga pengen saya ceritakan dalam kesempatan ini ya itu besok besok itu EFT Center akan membuat bedah buku Bapak Ibu akan membuat bedah buku itu buku cara sehat abad 21 jadi ini buku cara sehat abad 21 yang kita akan lakukan bedah buku besok dimulai jam jamnya 13.30 itu paling lama 2 jam saya sendiri selaku penulis yang akan nanti memberikan materi pada acara bedah buku ini jadi tolong disimak kalau yang punya kesempatan karena memang juga kadang-kadang kita sudah beli bukunya tetapi kita belum baca seluruh babnya jadi harapan saya besok kita jelaskan bagaimana isi buku itu dan juga kita akan rekam sehingga ini menjadi pembelajaran buat semua karena akan kita masukkan di youtube nah kelihatannya dokter Enda sudah muncul Assalamualaikum Pak Edy silahkan dok tolong dibuka videonya dok agar rekan-rekan kita tahu minggu depan dokter yang akan memberikan materi silahkan dok ya Assalamualaikum Pak Edy Assalamualaikum 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 Insyaallah semoga kita di hari Rabu ya Pak Edy insyaallah insyaallah semoga kita sehat diberikan kesempatan jadi materinya health and wellness coaching karena kita sudah dua kali pertemuan di CPD itu kan bagaimana kita merilis emosi negatif dan sebagainya jadi nanti setelah emosi negatifnya ini sudah terilis dengan baik kita menentukan kita punya tujuan apa kita punya target-target apa jadi kita sudah mulai berpikir positif untuk ke depannya supaya kita bisa lebih optimis lebih semangat baik dalam menghadapi COVID maupun kehidupan kita secara keseluruhan kira-kira gitu Pak Edy baik terima kasih dok insyaallah pesertanya juga tidak kurang dari 50 karena hari ini sekitar 50 lebih dan sudah banyak yang keluar Alhamdulillah mereka sudah mengikuti jadi terima kasih dok atas kesediaannya untuk minggu depan dan ini juga kepada narasumber kita hari ini untuk Bu Rika dan Bu Fitri luar biasa luar biasa luar biasa saya juga belajar lagi belajar lagi tadi juga kalau kita lihat materinya Bu Fitri sama itu bukunya ada cukup banyak referensi ada beberapa buku juga jadi dengan dengan apa namanya garis besar dan cukup sederhana tapi sebenarnya sangat dalam ilmunya terima kasih Bu Fitri Bu Rika sehat ya Bu Barakawah Baik terima kasih dok sebelum selesai coba dimunculkan semua videonya saya mau foto dimunculkan semua fotonya wajahnya dimunculkan semua kita mau foto bersama yang tidak ya gak apa-apa yang ada aja saya foto ya smile 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 iya coba saya cek ke layar berikutnya ya karena ini ada dua layar ya smile di layar ini ini ya smile satu dua tiga iya terima kasih banyak Bapak Ibu ya semoga di hari yang indah ini terang ya walaupun saya dengar kabar tadi malam ada gempa ya semoga saja kita senantiasa dalam perhujungan Allah SWT sehingga apapun yang terjadi saat ini menjadi satu pembelajaran untuk kita lebih dekat kepada Allah dan acara ini terus tolong diikuti andai katapun ada teman-teman yang sempat mungkin berhalangan ya tidak sempat nah itu kita akan segera upload di YouTube dan kita akan sebar di WA Group linknya ya sehingga bisa juga di share ke teman-teman yang lainnya jadi saya sekali lagi mengucapkan sangat bersyukur kepada Allah ya karena walaupun kita tidak bisa bertemu langsung tapi kita bisa bersilaturahim melalui fasilitas teknologi seperti Zoom meeting ini bahkan beberapa narasumber sudah siap sampai dua minggu lagi itu dua minggu lagi juga akan ada itu yang akan dibawa oleh Ustaz Wilfendra dan Ustaz Wilfendra ya sama di hari Rabu dan kita akan jadwalkan setiap minggu kalau memang narasumber terus bersedia untuk membantu kami selagi pengurus ECEP dari International Community KOIFT Practitioner dan juga kita coba narasumber dari Malaysia tadi saya lihat Malaysia baru satu yang masuk tetapi keluar tadi ya mungkin dua ya baik Bapak Ibu sangat senang sekali kita coba untuk on time sesuai dengan schedule kita sampai 11.30 ternyata mundur 8 menit kami minta maaf selaku pengurus ECEP dan juga host pada hari ini demikian Edi Iskandar salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih Terima kasih.